KIN FEI YANG TAMPAK TERTECAN DAN MENGANGGUP DAN BERKATA, Ayo kita lakukan, tetapi kamu tidak dapat membuat klaim apapun, kamu harus mengikutiku sampai akhir. Singkatnya, tugasmu adalah membantuku memperbaiki lukaku. Oke. Putri Duyung tertawa. KIN FEI YANG TERSENYUM TAK BERDAYA, LALU MEMANDANG ORANG LAIN. Kecuali Dao Ancestor dan Blood Old Man, semua orang bersemangat untuk mencoba. Jangan terlalu positif. Ini untuk pergi ke Pulau Kixing, bukan untuk nongkrong di taman belakang. KIN FEI YANG TERSENYUM PAHIT. Ini benar-benar sekelompok orang yang tidak takut mati. Semakin berbahaya suatu tempat, semakin besar pula motivasinya. Bagaimana dengan ini? Longchen mengerang pelan, lalu menatap ke arah kerumunan dan berkata, KIN FEI YANG, IBLIS HATI, PUTRI DUYUNG, DAN SI GILA, SERIGALA BERMATA PUTIH, KELIMANYA BISA. Lima orang. Apakah itu baik-baik saja? Li Feng bertanya. Hampir. KIN FEI YANG dan IBLIS HATI DAPAT BERSATU. Orang gila juga bisa menggunakan pedang segala kejahatan untuk menyelamatkan hidupnya di saat kritis. Serigala bermata putih harus pergi, karena tanpa dia, tidak ada yang bisa terbang. Adapun Putri Duyung, dia juga bisa membantu semua orang pulih dari cedera mereka di saat-saat kritis. Longchen mengangguk. Tetapi, Li Feng masih tidak bisa menahan rasa khawatir. Tidak ada yang bagus. Jika terjadi kecelakaan, kami tidak akan hancur. Longchen melambaikan tangannya. Sikapnya sangat tegas. Apakah kau menggunakan saudara KIN sebagai umpan meriam? Li Feng berkata dengan marah. Li Feng. Meskipun Longchen sangat realistis, dia tidak salah. Kelompok orang pertama yang masuk mempertaruhkan nyawa mereka untuk menemukan jalan. KIN FE YANG menghentikan Li Feng, melirik semua orang, dan berkata, Seperti yang dikatakan Longchen, kita berlima akan menemukan jalannya terlebih dahulu. MU KING, kamu buka mata langit dan perhatikan situasi kita kapan saja. Begitu kita mati di dalam, jangan ambil risiko lagi. Masuki Pulau Kixing dan pergilah dengan tegas. Bagus. MU KING mengangguk. KIN FE YANG menatap Longchen dan Lu Jiajin lagi, dan berkata sambil tersenyum, Jika sesuatu benar-benar terjadi, kalian harus membawa semua orang kembali hidup-hidup. Apakah kamu masih bisa tertawa sekarang? Lu Jiajin menggelengkan kepalanya dan tersenyum lalu mengangguk, jangan khawatir. Panggilan. KIN FE YANG menarik nafas dalam-dalam dan berbalik menatap serigala bermata putih, ayo pergi. Jie Jie. Serigala bermata putih itu menyeringai dan berubah kembali ke wujud aslinya. Tapi kali ini, tubuh aslinya hanya 3 meter panjangnya. Karena, kekuatan sumber saat ini tidak lagi mampu menopang pesona yang besar. Putri Duyung, KIN FE YANG, si orang gila, dan si iblis hati semuanya menunggangi punggung serigala bermata putih satu demi satu. Putri Duyung tentu saja berada di depan, sedangkan KIN FE YANG berada di belakang Putri Duyung, memegang rat pinggang rampingnya dengan kedua tangannya, takut kalau-kalau kekasih dalam pelukannya akan tertiup angin. Kekuatan seribu asal-usul primordial kemudian muncul, berubah menjadi pesona, yang lebih baik meliputi kelima orang itu. Kakak Feng, tunggu aku kembali. Serigala bermata putih itu tertawa dan terbang menuju badai hitam tanpa menoleh ke belakang. Hati-hati. Huo Wu bergumam, melihat kelima orang itu memasuki badai hitam, dan segera berbalik untuk melihat Mu Qing, pantau situasi mereka setiap saat. Jika sesuatu terjadi, bahkan jika roda akhir diputar lagi, aku akan menyelamatkan mereka. Bagus. Mu Qing mengangguk, dan even membuka matanya. Long Chen bertanya, Huo Wu, roda akhir, apakah berguna untuk badai ini? Asalkan ada cukup banyak roh petarung yang kuat untuk bergabung, itu pasti akan berguna. Huo Wu mengangguk. Berapa harganya? Long Chen mengerutkan kening. Tetapi menghadapi pertanyaan ini, Huo Wu tidak menjawab. Dong Zheng Yang juga tidak berbicara. Karena dia tahu bahwa jika serigala bermata putih dan yang lainnya benar-benar menghadapi krisis hidup dan mati, Huo Wu pasti akan memulai roda akhir tanpa ragu-ragu. Mengenai harga. Dia tidak akan peduli. Di dalam badai. Begitu Qin Fei Yang berlima masuk, terjadi pemadaman listrik di depan mereka. Karena bagian depannya penuh badai. Hampir mustahil untuk melihat apa yang ada di depan. Ini membuat mereka sulit bergerak satu inci pun. Kita tidak bisa bergerak maju dengan gegabuh. Kalau tidak, kita bisa tersesat di dalam. Kata setan itu dengan serius. Lalu apa yang harus dilakukan? Serigala bermata putih itu berhenti. Badai itu mengerikan. Kekuatan asal hancur satu per satu. Ini adalah situasi yang mendesak. Tidak bisa ditunda terlalu lama. Jika kekuatan asal 400 ribu daum masih ada, itu akan hebat. Orang gila itu mengepalkan tangannya rat-rat. Ke 400 ribu kekuatan sumber ini awalnya diperuntukkan untuk melintasi pulau bintang tujuh. Mendadak. Itu habis terbakar dalam perjalanan. Kekuatan sisa seribu asal tidak dapat berbuat banyak sama sekali. Jangan mengeluh. Jika kelakamu berhadapan dengan manipulator di balik layar ini, aku akan mencarinya untuk menyelesaikan masalah ini secara perlahan. Qin Fei yang mengamati bagian depan, lalu melirik bagian belakang, dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi, cukup perhatikan lebih teliti dan jangan menyimpang dari arah. Aku tidak bisa, sekarang mari kita buka pedang segala kejahatan. Suara mendesing. Langsung. Serigala bermata putih itu melebarkan sayapnya dan terbang maju dengan kecepatan penuh. Klik. Sumber tenaga lainnya hancur. Dalam waktu sekitar lima belas nafas, satu sumber daya akan hilang. Biarkan kelima orang itu merasa semakin berat. Untungnya, tidak ada binatang buas atau kerangka yang menghalangi jalan. Jika ada binatang buas dan kerangka yang melintasi kaki mereka, perjalanan mereka akan semakin sulit. Waktu berlalu dengan tenang. Kekuatan sumbernya makin berkurang. Namun badai hitam di depan belum berakhir. Setan kecil. Apakah ada catatan dalam kode, seberapa besar area terluarnya? Tanya Serigala bermata putih. Memiliki. Menurut catatan, ada perjalanan yang panjang. Setan itu mengangguk. Apa? Sepanjang hari. Kekuatan seribu asal ini tidak bisa bertahan lama, bagaimana bisa bertahan lebih dari waktu lama? Serigala bermata putih itu tiba-tiba berubah warna. Jangan khawatir. Sepasang sayapmu dapat meningkatkan kecepatan sesaat, sehingga kecepatannya jauh lebih cepat daripada penguasa kerajaan Tuhan saat itu. Kata orang gila. Tetapi pernahkah Anda memikirkannya, penguasa kerajaan Tuhan memiliki kehendak ganda dari surga? Kata Serigala bermata putih. Saat dia memasuki alam rahasia tahun itu, dia belum menguasai kehendak ganda surgawi. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Serigala bermata putih itu terkejut sejenak, lalu merasa lega dan mengangguk, tidak apa-apa. Sebelum seribu sumber kekuatan itu habis, seharusnya kita bisa memasuki area sekitar bagian dalam. Selama kamu bisa memasuki area dalam, tunggu sampai kamu memasuki area dalam dan serahkan sisanya padaku. Kata orang gila itu. Kekuatan jahat dalam tubuhnya sudah cukup untuk menghancurkan badai hitam. Ada pun badai kelabu. Hanya ketika Anda memasuki area sekitar bagian dalam, Anda dapat mengetahuinya. Jika tidak berhasil, mereka juga dapat mengandalkan pedang segala kejahatan untuk melarikan diri kembali. Ledakan. Namun, suaranya tidak jatuh. Aura mengerikan meletus dalam badai hitam di depan. Apa? Qin Fei Yang dan yang lainnya tiba-tiba mengubah warna mereka. Aura ini dipenuhi dengan udara jahat yang mengerikan. Kalau bagus, pastilah kerangkanya. Bagaimana bisa? Bukankah itu berarti tak ada rintangan yang menghalangi? Serigala bermata putih berseru. Dan sepanjang perjalanan, kerangka yang mereka temui tidak mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Dulu, ketika kerajaan Tuhan membawa pasangan itu ke dalam badai, mereka tidak menemui rintangan berupa kerangka. Jelas sekali. Kami diberi perawatan khusus lagi. Wajah iblis itu muram. Ini sungguh gila. Terhadap mereka di luar, mereka dapat menanggungnya. Bagaimanapun. Ada banyak ruang untuk bermain di luar. Di sini tidak begitu berbahaya. Tapi sekarang. Mereka semua hanya memiliki seribu kekuatan asli yang tersisa. Tidak. Sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan seribu sumber. Mengapa dia harus menargetkan mereka? Ledakan. Tiba-tiba. Terdengar suara keras. Cakar binatang sebesar gunung melesat keluar dari badai hitam dan menghantam penghalang. Serigala bermata putih kehilangan keseimbangan dan langsung jatuh ke laut di bawahnya. Ada apa? Pada saat yang sama. Di pulau. Muqing juga sangat marah. Bagaimana? Huo Hu dan yang lainnya menatapnya dengan curiga. Ada kerangka yang menghalangi jalan. Muqing berteriak. Apa? Raut wajah sekelompok orang berubah drastis, dan mereka segera mendongak lagi, mata mereka penuh kekhawatiran. Seribu sumber kekuatan tidak cukup untuk melindungi Kinfei yang dan yang lainnya dari badai. Sekarang ada kerangka yang berlarian untuk menghalangi jalan. Bukankah ini lebih buruk? Penguasa alam rahasia sialan, jangan biarkan aku melihatmu. Li Feng menggenggam kedua tangannya erat-erat. Itu terlalu banyak. Leluhur pisau itu bergumam. Tidak ada yang namanya menargetkan orang. Kalau dalam keadaan normal, kekuatan asli kelompok masyarakat ini tidak akan hilang sedikitpun. Itu sekarang. Keyakinan untuk pergi ke pulau Kixing tidak diragukan lagi lebih besar. Di dalam badai. Saudara Serigala, tunggu sebentar. Teriak orang gila itu. Serigala bermata putih menggerakkan sayapnya dengan panik dan akhirnya menstabilkan tubuhnya. Tapi momen berikutnya. Cakar binatang itu jatuh dari langit lagi. Bajingan, jangan biarkan kami masuk, kami hanya ingin masuk. Setan-setan itu sangat marah. Rahasia utama dari semua hal hebat terlahir dari langit, dan tulang serta cakarnya hancur secara tiba-tiba. Dengan suara keras, cakar tulang itu hancur di tempat. Meskipun mereka berada di atas angin, mereka tidak saling mencintai. Karena bertempur di tengah badai tidak akan ada gunanya bagi mereka. Dan pemusnahan terus-menerus kekuatan asli tidak memungkinkan mereka mencintai perang. Serigala bermata putih itu bergerak sangat cepat dan menyapu ke kedalaman dengan panik. Ledakan. Segera. Kerangka lainnya habis. Ini adalah kerangka harimau raksasa, tingginya puluhan meter, ganas dan perkasa. Kinfei yang menembak dan menghancurkannya dengan cepat, tanpa memperhatikan dua api yang tersisa, dan terus memperdalam. Perlahan-lahan, mereka menemukan semakin banyak kerangka. Dan tidak hanya dari depan, ada kerangka yang menyerang dari atas, bawah, kiri, dan kanan. Kecepatan kelima orang itu tiba-tiba menurun. Dan kekuatan asal, seiring berlalunya waktu, hampir 500 yang tersisa. Meskipun kekuatan 500 asal daum masih mendukung penghalang tersebut, penghalang ini sekarang cukup lemah, seperti selembar kertas. Kekuatan akademi ini tidak akan bertahan lama. Saudaraku, kamu sudah siap. Kinfei yang berkata dengan serius. Pengetahuan. Orang gila itu mengangguk. Dia juga telah memperhatikan situasi pesona itu. Begitu batasnya tercapai, pedang segala kejahatan akan segera aktif. Juga karena adanya kerangka yang menghalangi jalan, rencana semula ikut hilang, dan tak mampu lagi menopang wilayah laut dalam. 400. 300. Klik. Ketika kekuatan sumber tersisa dengan 200 jalur, pesona itu hancur. Orang gila itu membuat keputusan yang tegas, dan pedang semua kejahatan muncul. Kekuatan jahat yang agung bergulir dan menyerbu ke dalam pedang segala kejahatan. Untuk sesaat. Tepiannya luar biasa dan luas. Hancurkan untukku. Orang gila itu berdiri, berdiri di punggung serigala bermata putih, dan menebas badai hitam di depan dan gerombolan kerangka. Iya. Sekarang ada lebih dari beberapa kerangka di sekitar mereka, lusinan dari mereka, tetapi dalam kelompok. 4672. Pedang segala kejahatan meletus dengan kekuatan pemusnahan. Badai hitam di depan langsung sirna, menghadirkan jalan terang. Sedangkan untuk kerangkanya, biarkan saja. Dalam jarak pandang, tidak ada kerangka yang ditemukan saat ini, dan mereka semua terbunuh. Kuat. Serigala bermata putih berseru. Ketajaman yang ditunjukkan oleh pedang segala kejahatan kini bahkan lebih mengerikan daripada saat berada di lembah 10 ribu setan. Bagaimanapun. Selama waktu ini, orang gila menyerap terlalu banyak kekuatan jahat. Cepat. Orang gila itu mendesak. Serigala bermata putih itu mengembangkan sayapnya dan berubah menjadi pita emas, melesat menuju laut dalam. Karena. Meskipun badai dan kerangka di depan dimusnahkan oleh pedang segala kejahatan, badai dikejauhan menyapu dengan ganas. Jadi, sekarang adalah perlombaan melawan waktu. Harus memanfaatkan celah ini dan bergegas sejauh mungkin. Kerangka di arah lain juga sangat banyak. Orang gila itu berbalik dan menghunus pedangnya. Pada saat ini, di hadapan pedang segala kejahatan, kerangka-kerangka ini rentan seperti kayu mati, membunuh sebagian besar dari mereka dalam sekejap. Bagaimanapun. Dengan pedang segala kejahatan di tangan, tidak ada yang dapat menghentikan mereka. Melaju kencang sepanjang jalan. Kekuatan fisik Serigala bermata putih dan kekuatan hukum waktu juga terus-menerus dikonsumsi. Ini juga menyoroti peran Putri Duyung. Tanpa mata kehidupan Putri Duyung, Serigala bermata putih tidak akan pernah mampu mempertahankan kekuatan fisik yang tak ada habisnya. Adapun kekuatan hukum waktu yang dikonsumsi. Bagi mereka saat ini, itu tidak begitu penting. Karena ada pedang orang gila yang segala kejahatannya, dan sekarang Serigala bermata putih itu baik-baik saja, dan tidak perlu membukanya sedetikpun. Di samping itu, sayap emas Serigala bermata putih juga setara dengan sekejap waktu. Meskipun kecepatannya akan sedikit lebih lambat jika tidak dinyalakan sesaat, tetapi itu tidak akan memengaruhi situasi keseluruhan. Waktu. Meninggal dunia dengan tenang. Setelah menyalakan pedang segala kejahatan, para dewa menghalangi dan membunuh para dewa, dan iblis menghalangi dan membunuh para iblis. Perjalanannya sangat mulus. Tiba-tiba, Serigala bermata putih itu melambat. Bagaimana? Qin Fei yang curiga. Kekuatan hukum waktu telah hampir habis. Serigala bermata putih mendesah. Bagaimana jika masih ada energi yang terkristalisasi? Tiga kristal energi hukum waktu dapat memulihkan kekuatan hukum waktu yang telah hilang. Disayangkan, kristal energi ini semuanya telah habis digunakan. Serigala bermata putih itu tiba-tiba berkata, Qin si kecil, haruskah kita kembali ke Gurun Tandus sebelum kita selesai menyapu Pulau Tujuh Bintang? Apa? Qin Fei yang terkejut. Saya merasa bahwa di lautan bintang, kristalisasi energi sangatlah penting. Khususnya di tempat seperti ini, bisa dikatakan itu adalah hal yang sangat diperlukan, jadi aku ingin kembali dan mendapatkan beberapa kristal energi. Kata Serigala bermata putih. Qin Fei yang merenung sejenak lalu mengangguk, ya, bagaimanapun juga, hanya butuh waktu setengah tahun untuk kembali ke Gurun Terpencil ini dari sini. Bagaimanapun juga, aku harus tinggal di alam rahasia selama sepuluh ribu tahun. Seringkali bukan masalah besar. Di samping itu, bukankah Serigala bermata putih masih ingin pergi ke tiga daerah terlarang lainnya? Pendeknya. Tidak terburu-buru. Tidak usah buru-buru. Uho. Perlahan-lahan. Angin di depan bahkan lebih kencang. Dan nafas yang datang perlahan-lahan semakin kuat. Hati kelima orang itu tercengang. Jika apa yang diharapkan itu baik, mereka seharusnya segera mencapai area dalam. Suasana pun menjadi tegang. Karena perempuan yang memerintah kerajaan Allah itu mati di daerah sekitar bagian dalam. Adapun pedang segala kejahatan, meskipun sekarang ia dapat menyapu badai hitam dan kerangka, bisakah ia terus menyapu badai abu-abu saat memasuki area dalam sekitarnya? Dengan perasaan cemas, lima orang bergegas masuk. Akhirnya, badai kelabu terlihat di depan mata mereka. Bahkan ada lebih banyak celah daripada badai hitam di area luar, dan tidak ada celah yang terlihat sama sekali. Ini sepenuhnya menegaskan bahwa satu kalimat tidak dapat dipahami. Mengaum. Terdengar suara gemuruh. Sebuah kerangka bergegas keluar dari badai kelabu. Anehnya kerangka itu berbentuk manusia. Dua nyala api di rongga mata bersinar dengan darah. Pengadilan kematian. Mata orang gila itu berkedip karena kedinginan. Pedang segala kejahatan telah terbuka, apa kerangkamu? Dentang. Dipotong dengan pedang. Kerangka berbentuk manusia, hancur di tempat. Kedua kelompok api itu juga padam oleh aura pedang yang mengerikan. Orang gila saat ini sepenuhnya merupakan sikap para dewa yang menghalangi dan membunuh para dewa. Menyerbu masuk. Serigala bermata putih menatap badai hitam. Bergegas. Orang gila tidak memiliki rasa takut. Tampaknya dia hampir kewalahan. Serigala bermata putih menggertakkan giginya dan langsung menuju badai kelabu. Kinfei yang meraih tangan Putri Duyung dan berkata dengan tenang, jangan gugup, semuanya pasti akan baik-baik saja. Iya. Putri Duyung mengangguk. Mata kehidupan terbuka, membantu serigala bermata putih yang hampir pingsan, memulihkan kekuatan fisik. Ribuan mil. Baili. Lima puluh mil. Akhirnya. Badai kelabu sudah dekat. Serahkan padaku. Orang gila itu meraung, dan pedang sepanjang tiga kaki dari segala kejahatan tiba-tiba terangkat tertiup angin. Dalam sekejap. Itu menjadi pedang besar. Tajam. Menyapu. Dari belakang, samping kiri dan kanan, badai hitam mengamuk, sebelum mereka mendekati mereka, mereka terhapus oleh tepian. Orang gila itu menatap kesekeliling bagian dalam, matanya memancarkan cahaya dingin, dan dia meraung, aku akan menghancurkannya. Pedang segala kejahatan yang berubah menjadi pedang besar, bahkan jika pedang itu merobek langit, ia menebas ke arah badai abu-abu di area sekitar bagian dalam. Pada saat yang sama, Mu Qing di pulau juga menjadi gugup. Bagaimana? Huo Hu bertanya. Dia telah memperhatikan gerakan Mu Qing. Mereka akan segera memasuki kandang bagian dalam. Aku tidak tahu apakah pedang jahat milik orang gila itu dapat menembus badai kelabu. Mu Qing berkata dengan penuh harap dan gugup. Mendengar. Long Chen, Lu Jiajin dan lainnya juga menantikannya. Di dalam badai. Pedang segala kejahatan merobek langit dan meledak ke area sekelilingnya. Ledakan. Aura penghancur dunia meletus. Badai abu-abu pekat itu memusnahkan area yang luas dalam sekejap, membuka jalan secara paksa. Bisa. Orang gila itu terkejut dan senang. Sorak sore juga terdengar di pulau itu. Tetapi saat serigala bermata putih itu memasuki area dalam, wajah orang gila yang terkejut itu tiba-tiba berubah. Bagaimana? Qin Fei yang bertanya. Orang gila itu melambaikan tangannya, dan pedang segala kejahatan berubah menjadi sepanjang tiga kaki dan jatuh ke tangannya. Pada saat ini, aura yang dipancarkan pedang segala kejahatan jelas lebih lemah. Sebagai pemilik pedang segala kejahatan, orang gila itu dapat dengan jelas merasakan keadaan pedang segala kejahatan saat ini. Jangan menakuti kami. Setan itu mengerutkan kening. Orang gila itu mengangkat kepalanya menatap badai abu-abu yang mengamuk, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, berbaliklah dan kembali sekarang. Apa? Serigala bermata putih itu terkejut. Apakah ini akan berbalik dan kembali? Cepat! Jika tidak, pedang segala kejahatan mungkin tidak akan mampu menahan perjalanan pulang kita. Orang gila itu mendesak. Tatapan mata Qin Fei yang tajam, menatap serigala bermata putih itu dan berkata, Dengarkan kakak, kembalilah. Kakaknya. Serigala bermata putih itu berteriak dengan marah dan segera berbalik dan kembali. Begitu dia meninggalkan area dalam dan memasuki area luar, orang gila itu jelas merasakan tekanannya berkurang drastis. Pedang segala kejahatan tak terkalahkan. Kemana pun Anda pergi. Tidak ada kerangkai yang kebal. Kakak, ada apa? Qin Fei yang bertanya. Sebelumnya, meskipun aku memusnahkan banyak badai abu-abu dengan satu pedang, kekuatan jahat pedang segala kejahatan juga menghilang banyak dalam sekejap. Tidak. Saya tidak dapat menggunakan banyak dari dua kata ini untuk menggambarkannya. Orang gila itu berkata dengan serius. Seberapa banyak itu menghilang? Qin Fei yang bertanya. Sepersepuluh. Orang gila itu menghentikan setiap kata. Sangat banyak. Qin Fei yang, siluman hati, serigala bermata putih, dan putri duyung semuanya mengubah warna mereka. Itu di luar imajinasi. Kita sudah lama berada di wilayah terluar, dan wilayah itu menghabiskan sepersepuluh dari total wilayah. Ia dapat menghadapi badai abu-abu di area sekitar bagian dalam, dan satu pedang menghabiskan sepersepuluhnya. Pikirkanlah, jika kita terus-menerus melakukan hal ini, apa akibatnya nanti? Wajah orang gila itu sungguh serius. Kekuatan Grey Storm jauh melampaui ekspektasinya. Satu pedang menghabiskan sepersepuluh. Qin Fei yang dan iblis hati saling berpandangan, wajah mereka penuh dengan senyum kecut. Menghadapi lingkungan dalam yang begitu mengerikan, bagaimana mereka bisa menerobosnya? Tidak heran. Bahkan para wanita yang memerintah kerajaan Tuhan dimakamkan di dalamnya. Untuk mengetahui. Sekarang orang gila itu, pedang segala kejahatan, bahkan lebih kuat dari kekuatan sumbernya. Bahkan pedang segala kejahatan sangatlah kuat, apalagi kekuatan asal-muasalnya. Kepikiran soal ini. Tiba-tiba, Qin Fei yang bergerak dalam hatinya dan mengeluarkan 200 sumber kekuatan yang tersisa. Setelah ragu-ragu sebentar, dia melambaikan tangannya dengan tiba-tiba, dan 200 sumber kekuatan itu segera meledak ke area sekitar bagian dalam. Dengan suara ledakan keras, di bawah tatapan terkejut Qin Fei yang, 200 sumber kekuatan, bahkan tanpa tiga nafas, semuanya hancur. Ini terlalu kuat. Setan-setan bergumam. Badai hitam di area luar, sekitar 15 nafas, dapat menghancurkan sumber kekuatan. Namun badai kelabu ini menghancurkan kekuatan 200 sumber dalam tiga tarikan nafas. Sekalipun sumber tenaga mereka yang 400 ribu masih ada, itu tidak cukup untuk dilihat. Tidak heran. Penguasa kerajaan Tuhan akan gagal, dan kemudian Kaisar dan istrinya juga gagal. Hai. Di pulau. Mu Qing mendesah. Bagaimana? Hati semua orang masih tegang sekarang. Mu Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, gagal, bahkan pedang gila dari semua kejahatan saat ini, diperkirakan tidak akan bertahan selama 100 nafas di area sekitar bagian dalam. Apa? Sekelompok orang tercengang. Semua orang tahu kekuatan sebenarnya dari pedang segala kejahatan kecuali para leluhur pedang dan orang tua darah. Dan aku juga menyaksikan seberapa banyak kekuatan jahat yang telah diserap oleh orang gila itu dalam setengah tahun terakhir, tapi meski begitu, tetap saja mustahil untuk mempertahankan area di sekitarnya. Jika bukan karena Mu Qing yang mengatakannya sendiri, siapakah yang akan percaya? Lalu apakah mereka bisa kembali dengan lancar? Huo Hu bertanya. Jangan khawatir. Mereka semua adalah orang-orang yang terukur dengan baik. Sekarang mereka sedang dalam perjalanan pulang. Mu Qing menghiburnya. Itu bagus. Huo Hu menarik napas lega. Saya takut beberapa orang akan tersulut emosi dan terus masuk jauh ke dalam area sekitar bagian dalam. Waktu berlalu cepat seperti pasir di antara jari-jari Anda. Setengah hari berlalu. Ledakan. Badai cahaya pedang menerjang, menimbulkan gelombang besar. Long Chen dan yang lainnya mendonga satu demi satu, dan melihat beberapa sosok, mengikuti cahaya pedang, bergegas keluar dari badai. Siapakah lima orang yang bukan Qin Fei Yang? Melihat kelima orang itu kembali dengan selamat, mereka menghela napas panjang. Panggilan. Serigala bermata putih itu berhenti di permukaan laut, menoleh untuk melihat badai hitam, dan berkata sambil tersenyum kecut, sepertinya pulau tujuh bintang ini benar-benar tidak mudah untuk dimasuki. Kamu tidak mengatakannya. Orang gila itu mendesah. Pedang segala kejahatan telah sirna. Ayo pergi. Untuk jangka panjang di Jepang, kami akan mempertimbangkan rencana jangka panjang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. 4.673 Serigala bermata putih kembali ke pulau bersama mereka berempat. Melihat iblis hati itu bersiap untuk berbicara, Lu Jiajin melambaikan tangannya dan berkata, tak perlu dikatakan lagi, Mu Qing telah memperhatikanmu sepanjang waktu, jadi kami semua tahu situasimu. Setan itu menatap matanya dengan mata hijau. Mata yang terbuka ke langit ini benar-benar harus diwaspadai. Meskipun mata langit tidak mematikan, kemampuan mengintipnya sungguh menakutkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mu Qing juga telah menutup mata Tong Tian. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Pulanglah. Membosankan sekali. Apa yang kamu lakukan di sini? Leluhur pisau itu menyempitkan mulutnya. Awalnya melihat penampilan sekelompok orang yang bersumpah, dia pikir dia memiliki kesempatan untuk memasuki Pulau Bintang Tujuh, tetapi hasilnya, dia mengundurkan diri segera setelah dia tiba di daerah sekitar bagian dalam. Bukankah ini membuang-buang pekerjaan? Sejujurnya, kamu pergi sekarang, dan kami tidak akan menghentikanmu lagi. Serigala bermata putih itu melirik leluhur Dao dan berkata sambil tersenyum. Nyata, leluhur Dao menatap serigala bermata putih itu dengan kaget. Saya curiga banget ada masalah di telinga. Ya, serigala bermata putih itu mengangguk. Dao Zu memandang Kin Feiyang lagi. Ayo pergi. Kin Feiyang melambai. Benarkah membiarkan dewa itu pergi? Dao Zu tercengang. Kukira itu hanya candaan. Bagaimana dengan saya? Orang tua sue memandang Kin Feiyang dan yang lainnya. Kin Feiyang berkata dengan acu-ta'acu, objek sumpah darahmu adalah leluhur pedang, bukan kami, selama leluhur pedang membiarkanmu pergi, kamu akan pergi. Mendengar ini, leluhur Dao dan lelaki tua berdarah saling berpandangan. Apa artinya ini? Tampaknya tidak kejang-kejang juga. Apakah kita benar-benar hilang? Dao Zu berbalik dengan ragu-ragu. Pergi saja, omong kosong apa. Serigala bermata putih itu meraung tidak sabar. Dao Zu tampak kaku. Penguasa tingkat tertinggi yang bermartabat dari senjata ilahi bahkan merasa jijik. Paman sanggup menanggungnya, bibit tidak sanggup menanggungnya. Pelayan kecil, ayo berangkat. Dengan minuman dingin, kedua tuan para dewa menerobos udara tanpa menoleh ke belakang. Qin Fei Yang mengabaikan mereka, menatap semua orang dan berkata, sekarang, kita hanya punya satu cara. Iya. Semua orang mengangguk. Dan mereka semua memandang setan ke arah yang sama. Pada akhirnya, saya tahu bahwa saya harus mengandalkan pedang segala kejahatan milik Laosu. Orang gila itu tersenyum penuh kemenangan. Berhentilah bau. Kamu, pedang segala kejahatan, hanya bisa memberikan kekuatan mematikan seperti itu di alam rahasia. Serigala bermata putih itu terkulai. Karena kekuatan jahat di luar, itu masih jauh lebih buruk daripada alam rahasia. Kamu adalah tipikal orang yang iri, dengki, dan benci. Kata orang gila itu dengan riang. Memotong. Serigala bermata putih itu tersenyum menghina. Kaka akan iri padamu. Kurang narsis. Semua orang menggelengkan kepala dan tertawa. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, kekuatan jahat yang diserap dalam setengah tahun terakhir bahkan tidak dapat bertahan di area sekitar bagian dalam. Kali ini, kita hanya akan berkultivasi di sini selama beberapa dekade. Itu masuk akal. Anda harus mengumpulkan cukup kekuatan jahat. Lagi pula, kita tidak tahu, seberapa besar area dalamnya. Lagi pula, bahkan jika kita berhasil memasuki Pulau Bintang Tujuh melalui area di sekitarnya, kita masih harus menghadapi banyak sekali kerangka dan bahaya yang tidak diketahui. Jadi, kita harus benar-benar siap. Long Chen mengangguk. Kalau begitu, sudah diputuskan. Lu Jiajin tersenyum sedikit. Baris. Semua orang mengangguk. Saya, satu-satunya orang yang berharap untuk menaiki Pulau Bintang Tujuh, dapat digambarkan sebagai tugas yang sulit. Orang gila itu tertawa dan melangkah keluar serta mendarat di puncak tertinggi tak jauh dari sana, lalu jatuh ke tanah dengan bersila, tubuh asli segala kejahatan terbuka sepenuhnya, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan kejahatan. Bagaimanapun. Pulaunya cukup besar, bahkan jika senjatanya digunakan sepenuhnya, itu tidak masalah. Jika Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak tahan, mereka bisa mundur. Kemudian buatlah lingkaran waktu, hanya untuk memahami hukum tersebut. Kata Mu Qing. Lingkaran waktu. Lu Jiajin dan iblis hati saling berpandangan dan menyeringai dalam diam. Mu Qing melambaikan tangannya dan sebuah susunan waktu muncul, tetapi susunan waktu itu segera menghilang sebelum menyatu dengan tanah di bawah kakinya. Apa yang terjadi? Kali ini, Mu Qing tercengang. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga terkejut. Apa yang kalian berdua tertawakan? Serigala bermata putih memperhatikan ekspresi Lu Jiajin dan iblis dalam dirinya lalu mengerutkan kening. Haha. Ketika aku bertanya apakah kalian ingin membaca kodex itu, kalian semua berkata jangan baca, sekarang tidak apa-apa, permalukan saja dirimu sendiri. Setan itu tertawa. Apa artinya? Sekelompok orang mencurigakan. Di alam rahasia, tidak ada cara untuk membuka lingkaran sihir waktu. Jalan setan batin. Hah. Semua orang tercengang. Setan dalam diri melanjutkan, kalau tidak, saat kita meninggalkan gurun dan memasuki zona aman, kita pasti sudah membuat lingkaran waktu. Dengarkan kata-katanya. Sekelompok orang menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Alam rahasia ini benar-benar tempat yang penuh kejutan di mana-mana. Tidak ada waktu untuk lingkaran sihir, untuk memahami hukum, untuk menggabungkan dan mewarisi. Ini bukan tugas yang mudah. Sebab, meskipun warisan sudah di tangan, akan memakan waktu paling tidak jutaan tahun untuk merealisasikannya dan mengintegrasikannya dengan sukses. Selama jutaan tahun, jika ada waktu untuk lingkaran, itu pasti cepat. Jika tidak, prosesnya sungguh panjang. Maksudnya, sekarang setelah kita memahami hukum, makna integrasi dan pewarisan tidaklah besar. Mutianyang mengerutkan kening. Begitulah. Lu Jiajin mengangguk. Lalu apa yang kita lakukan? Kamu tidak bisa hanya melihat orang gila kecil itu menyerap kekuatan jahat seperti ini. Serigala bermata putih itu terdiam. Lebih baik memahami hukum, sebanyak yang anda bisa pahami. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Waktu itu berharga, jangan sampai terbuang sia-sia. Apa yang terjadi? Benarkah jangan suruh kami kembali? Leluhur Dao sesekali menoleh untuk melihat ke arah pulau, dan melihat Qin Fei yang dan yang lainnya perlahan-lahan memasuki kondisi kultivasi. Ekspresinya cukup tercengang. Bukankah lebih baik? Leluhur Dao, kesempatan langka, ayo pergi. Desak lelaki tua berdarah itu. Apakah kamu sedang mengajari dewa untuk melakukan sesuatu? Leluhur Dao menatap tajam. Tidak, tidak. Beraninya aku mengajarimu melakukan sesuatu. Orang tua itu mengecilkan lehernya dan dengan cepat berkata sambil tersenyum menyanjung. Hem. Leluhur Dao mendengus dingin, berhenti, lalu berbalik menatap orang gila itu dan Qin Fei yang serta yang lainnya dengan tatapan penuh pertimbangan. Setelah melihat ini, orang tua sialan itu menipu. Kemana kamu ingin pergi? Dao Zhu mengangkat alisnya. Aku tidak kemana-mana, hanya membosankan, lihat-lihat saja. Darah lelaki tua itu membeku dan berhenti di kehampaan dengan cepat, menatap leluhur Dao dengan senyum datar. Leluhur Dao menatapnya dengan tajam dan berkata, ketika mereka bergegas keluar dari area luar tadi, apakah kau memperhatikan pedang segala kejahatan di tangan orang gila itu? Kamu bisa melihatnya. Ada apa? Orang tua itu mengangguk. Leluhur Dao mengerutu, pedang segala kejahatan pada waktu itu tampaknya lebih kuat daripada pedang segala kejahatan yang kulihat terakhir kali. Lebih kuat. Orang tua berdarah itu terkejut. Setelah diingatkan seperti itu, dia langsung teringat kejadian pada waktu itu. Saat itu, energi pedang dari pedang segala kejahatanlah yang pertama kali mencabik badai hitam itu. Dengan kata lain, kelima kinfe yang muncul di belakang Jianqi. Pedangqi, bisakah penggemar memasuki badai hitam? Darah lelaki tua itu mengalir deras ke sisi leluhur Dao bersama tubuhnya. Karena dia tidak dapat mengubah wujudnya, dia harus membawa tubuhnya kemanapun dia pergi. Sekarang sadarilah. Dao Zhu bertanya. Yunen. Orang tua itu mengangguk berulang kali, dan berkata dengan tak terbayangkan, pedang segala kejahatan ini juga kuat. Pedang segala kejahatan memang sangat kuat. Kita semua pernah meremehkannya sebelumnya, tetapi mengapa pedang segala kejahatan begitu kuat? Leluhur Dao mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia kembali menatap orang gila itu, memperhatikan kekuatan jahat yang datang dari segala arah. Matanya berkedip-kedip dan dia berbisik, begitu. Tahu apa? Orang tua berdarah itu curiga. Kekuatan jahat. Kekuatan jahat ini adalah sumber kekuatan pedang segala kejahatan. Leluhur Dao mengepalkan tangannya. Iya. Orang tua itu tertegun sejenak, lalu berpikir sejenak, tubuhnya yang kecil juga bergetar tiba-tiba, dan berkata dengan heran, apakah kamu menyadari bahwa dia telah menyerap kekuatan jahat untuk meningkatkan kerusakan pedang segala kejahatan. Kanan. Leluhur Dao mengangguk. Orang tua itu tampak kosong, dan melanjutkan, maksudnya. Semakin banyak kekuatan jahat yang diserapnya, semakin kuat kerusakan pedang segala kejahatan. Iya. Dao Zujiejie tersenyum. Tak disangka, orang ini ternyata punya cara yang sangat hebat. Jika memang begitu, asal dia menyerap cukup banyak kekuatan jahat, pasti ada peluang besar dia bisa berhasil masuk ke pulau bintang tujuh. Pedang segala kejahatan. Kekuatan jahat. Tunggu. Tiba-tiba. Orang tua berdara itu sepertinya teringat sesuatu, lalu berkata dengan kaget, leluhur bled, orang ini tidak akan menjadi dewa segala kejahatan yang legendaris. Dewa segala kejahatan. Tubuh leluhur Dao bergetar hebat, dia berkata dengan kaget, apa yang kamu bicarakan adalah menggabungkan sumber semua kejahatan, mencapai bentuk sejati semua kejahatan, menjadi dewa semua kejahatan, menguasai dan mengendalikan semua kekuatan kejahatan di dunia. Kanan. Orang tua itu mengangguk. Leluhur Dao mendengar ini dan menatap orang gila itu. Tampaknya orang ini memang dapat mengendalikan kekuatan jahat. Dan nafas yang diungkapkan orang ini juga penuh dengan kejahatan yang tak tertandingi. Semua tanda ini menunjukkan bahwa dia benar-benar dewa segala kejahatan. Dewa segala kejahatan benar-benar ada di dunia. Sekalipun dia adalah prajurit dewa penguasa tingkat tertinggi, dia selalu mengira bahwa dewa segala kejahatan, tubuh sejati segala kejahatan, ini semua hanyalah legenda. Sulit dipercaya. Mata yang membuka langit. Mata kehidupan. Ada pula tubuh nyata dari semua kejahatan. Orang macam apa mereka? Para leluhur pisau sangat luar biasa hatinya. Lalu, kita berangkat atau tidak? Orang tua berdarah itu bertanya. Tampaknya leluhur pendekar pedang masih belum ingin pergi. Kulit leluhur dao tidak menentu. Sekarang, ini memang kesempatan bagus untuk pergi. Tetapi, dia mendonga ke arah pulau bintang tujuh. Sepertinya di Seven Star Island, apa yang menarik perhatiannya? Bos. Orang tua suwe berteriak sambil melihat ke arah pulau kiksing dengan curiga, apa ini? Dewa telah memutuskan untuk tidak pergi. Leluhur dao menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam. Apa? Wajah lelaki tua itu berubah. Mengapa kamu tidak pergi? Apa yang ingin anda lakukan? Kesempatan hanya ada satu kali. Jika anda melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan berikutnya. Kau tahu apa itu kentut? Bertahan adalah kesempatan kita. Leluhur dao mendengus dingin. Apa? Orang tua berdarah itu kebingungan. Bertahan adalah kesempatan. Apa artinya? Bagaimanapun, kau benar mendengarkan perkataan dewa. Mungkin kau akan memperoleh keberuntungan besar saat itu. Leluhur dao jieji tersenyum, matanya penuh keinginan. Keberuntungan apa? Orang tua berdarah itu penasaran. Kalau ada rejeki, bukan tidak mungkin bisa bertahan. Jangan banyak bertanya. Pokoknya, ini baik untukmu. Setelah dao zu berkata, dia memilah ekspresinya, lalu terbang menuju pulau itu. Orang tua itu terkekeh, lalu mengikutinya. 4.674 Hah! Setelah beberapa saat, leluhur dao dan lelaki tua berdarah jatuh di puncak gunung. Kinfei yang dan yang lainnya membuka mata mereka dan menatap mereka dengan curiga. Ada apa denganmu? Apa yang membuatmu mundur? Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Kau biarkan kami pergi, ayo pergi. Sungguh tak tahu malu. Leluhur dao mendengus dingin. Itu saja. Orang tua itu mengangguk setuju. Hah! Serigala bermata putih itu tercengang. Ada yang salah dengan kedua orang ini. Ketika tidak membiarkan mereka pergi, saya berusaha sekuat tenaga untuk pergi. Tapi sekarang, ambil inisiatif untuk melepaskan mereka, tetapi mereka tetap tidak mau pergi. Dewa ingin Anda memahami sebuah kebenaran. Mudah saja meminta Tuhan untuk mengirimkannya dengan cara yang sulit. Leluhur dao tersenyum penuh kemenangan. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu serius? Serigala bermata putih itu mengendus, menutup matanya dan melanjutkan, memahami hukum. Apa maksudmu dengan ini? Katakan dengan jelas kepada Dewa. Leluhur dao mengangkat alisnya dan berlari ke arah serigala bermata putih dan mengoceh tanpa henti. Ehem. Kinfei yang terbatuk kering, lalu menatap leluhur dao dan patua suedan berkata, karena kalian tidak ingin pergi, bantulah kami. Apa? Keduanya menatapnya dengan curiga. Jika Dongyuexian dan keempatnya memasuki laut bintang dan langsung menuju pulau Kixing, tidak akan lama lagi mereka akan bergegas. Namun rute mereka mungkin akan berubah lagi. Dengan kata lain, mereka mungkin tidak akan melewati kita saat itu, jadi aku ingin kamu membantuku pergi ke perairan terdekat untuk memperhatikan. Bagaimanapun, Anda bisa terbang di udara, yang jauh lebih nyaman daripada milik kami. Kinfei yang tersenyum. Ternyata memang begitu. Leluhur dao tiba-tiba menyadari, mengerutkan kening, kamu tampaknya telah mengatakan bahwa Dongyuexian ini adalah putri dari pasangan Kaisar. Kanan. Kinfei yang mengangguk. Tidak masalah. Jika kau berhasil menangkap wanita ini, mari kita lihat bagaimana dewa akan menghadapinya. Dao Zujiejie tersenyum. Dia adalah tuan yang akan membalas budinya. Kemudian. Pasangan Kaisar telah menyinggung perasaannya, dan kini mereka tidak dapat menemukan pasangan Kaisar tersebut, lalu mencari putri pasangan Kaisar tersebut untuk melunasi hutangnya. Bos, kalau begitu saya akan membantu Anda. Orang tua itu tersenyum untuk menyenangkannya. Butuh bantuan Anda. Wajah leluhur dao menjadi gelap, dia memarahi lelaki tua berdarah itu, dan berkata, cepat dan periksa perairan di sekitar sini. Selama kamu melihatnya, kamu akan segera menemukan cara untuk menarik mereka. Saya pergi. Darah lelaki tua itu menunjuk ke hidung kecilnya. Bukan kamu, bisakah kamu melepaskan dewa itu? Siapa bosnya? Dao berkata dengan marah. Anda adalah bosnya, Anda adalah bosnya. Orang tua berdarah itu segera menyeringai, tetapi hatinya dipaksa oleh kepahitan. Mudah sekali memanggilnya pengikut kecil ini. Minta dia melakukan semua pekerjaan kotor. Hati-hati. Tidak seorang pun dari orang-orang ini yang dapat diremehkan. Terutama Dong Yuexian, dia memiliki banyak kekuatan asli di tangannya. Qin Fei Yang mendesak. Kekuatan asal. Wajah Pak Tua Sui berubah drastis, dan dia menoleh untuk menatap leluhur dao dengan penuh rasa kasihan, seolah berkata, bos, Anda harus membiarkan orang lain pergi. Ya. Dao melotot marah. Pergilah, aku akan segera pergi. Orang tua berdarah itu mengecilkan lehernya dan dengan cepat berbalik, membawa baju besi iblis darah utama, dan menembus udara seperti kilat. Tahukah kamu seperti apa rupa mereka? Leluhur dao menyeringai dan meraung. Apa? Orang tua itu terkejut sejenak, lalu berhenti dan mencibir, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang akan kamu lakukan. Dao Zhu merasa lemah. Bagaimana bisa kamu menerima orang bodoh seperti itu sebagai pengikut? Qin Fei yang tidak bisa tersenyum. Mereka semua mendominasi para dewa, tetapi perbedaan statusnya terlalu besar. Kemudian, dengan lambayan tangannya, hantu keempat dong Yuexian muncul. Ingat. Leluhur dao berteriak. Ingat. Dijamin menyelesaikan tugas. Pak tua sue menganggup dan tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Tidak ada pencerahan sama sekali. Dao Zhu berkata dengan nada mengutuk. Yang lainnya adalah prajurit sihir legendaris yang mendominasi, untuk menyelamatkan sedikit muka orang lain. Qin Fei yang tidak berdaya. Legenda mendominasi para dewa, terhitung sebagai burung, dewa dapat menghancurkannya hanya dengan satu jari. Leluhur dao penuh dengan penghinaan. Qin Fei yang tersenyum pahit. Leluhur dao merenung sejenak, menatap Qin Fei yang dan bertanya, seberapa banyak kekuatan asli yang dimiliki dong Yuexian di tangannya. Tidak tahu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Mungkin. Dao Zhu curiga. Mungkin. Seratus atau dua ratus ribu. Qin Fei yang menebak. Begitu banyak. Dao Zhu tampak kaku. Kalau dong Yuexian, pasti dong Yuexian yang mengejarnya dan memukulnya. Jadi anda harus membalas, hampir tidak ada harapan. Qin Fei yang tersenyum ringan. Bukankah kamu masih di sana? Leluhur pisau itu memamerkan giginya. Kita. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, lalu berkata, beranikah kau lari kembali, hanya ingin kami membantumu membalas dendam. Apa? Dewa itu kembali karena aku takut kamu akan mati di Pulau Bintang Tujuh dan tidak ada seorang pun yang akan mengambil mayatmu. Leluhur Dao mendengus dingin. Mulut gagak. Mu Qing membuka matanya dan menatapnya tajam. Sebelum leluhur Dao membeku, dia menutup matanya lagi, memahami hukum, yang membuat leluhur Dao sangat tenang. Qin Fei yang tertawa kosong. Leluhur Dao kembali, pasti ada tujuannya. Kaisar dan istrinya memang memprovokasi dia saat itu, tetapi mereka tidak ingin membalas sedikit kebencian ini. Tapi apa tujuan nenek moyang pedang? Dan masih banyak lagi. Tidak akan ada sesuatu yang diinginkan leluhur Dao di Pulau Kixing. Menatap Dao Zu dengan penuh arti, Qin Fei yang tidak mengatakan apa-apa. Waktu berlalu dengan cepat. Sebagian besar tahun telah berlalu. Kekuatan jahat dalam tubuh orang gila telah melampaui waktu sebelumnya. Meskipun dia telah menyerap banyak kekuatan jahat kerangka terakhir kali, dia masih terganggu dari waktu ke waktu dan terpaksa berhenti. Seperti malam hari. Contoh lain adalah pertemuan dengan pasang surut hewan. Tetapi sekarang, selama sebagian besar tahun, orang gila telah menyerapnya siang dan malam, tanpa henti sedetik pun. Tetapi, meski begitu, itu masih jauh dari cukup. Kekuatan jahat saat ini, paling tidak, memungkinkan orang gila menghunus sebelas pedang di area sekitar dalam. Malam. Binatang buas itu meraung dan ombaknya sangat besar. Sebuah perahu kecil yang mengapung di laut. Dengan badai sebesar itu, jangankan perahu kecil, kapal raksasa pun bisa lepas landas dalam sekejap. Tapi saat ini, Ye Xiao Zhu ini terus bergerak di antara angin dan ombak. Dan di atasnya, ada empat sosok yang berdiri tiba-tiba. Itu adalah Dong Yuexian, Dong Tianchen, Dong Ping, Dong Xin. Dong Tianchen mengamati lautan di depannya, mengerutkan kening dan berkata, Menurut waktu, kita hampir tiba di Pulau Bintang Tujuh. Di antara kedua alis, ada jejak kekhawatiran yang tidak bisa dihilangkan. Iya. Dong Yuexian mengangguk, menggenggam kedua tangannya rat-rat, dan berkata, Tidak peduli apapun, kali ini aku akan memasuki Pulau Bintang Tujuh untuk menebus penyesalan kakek, ayah, dan ibu. Ketiga Dong Tianchen saling berpandangan, wajah mereka penuh dengan ketidakberdayaan. Sebenarnya, mereka menentang datang ke Pulau Bintang Tujuh. Karena bahkan penguasa, Kaisar, dan Jisui tidak bisa masuk, apalagi mereka. Namun mereka tidak dapat menahan Dong Yuexian, jadi mereka hanya bisa mengalah dan mengikutinya. Di samping itu, mereka juga telah melihat kengerian lautan bintang. Jika mereka meninggalkan Dong Yuexian, akan sulit untuk bertahan hidup, apalagi untuk menemukan arti sebenarnya dari hukum terkuat. Mengaum. Sekelompok binatang buas menyerbu seperti orang gila. Tetapi. Pesona dengan kekuatan asal-usul ada di sana, dan itu tidak dapat melukai keempatnya sama sekali. Di bawah langit malam. Sepotong baju zirah tergantung tanpa tujuan. Itulah armor setan darah. Apa? Orang tua Kiling Sue muncul dan melihat titik cahaya di laut. Karena kekuatan sumbernya, warnanya pun beraneka ragam, dan berada di malam hari sehingga tampak sangat memukau di laut. Ia bergerak maju mundur di antara angin dan ombak, menghindari gelombang binatang buas, dan perlahan-lahan mendekat. Itu mereka. Ketika keempat Dong Yuexian terlihat jelas, lelaki tua berdarah itu tiba-tiba menjadi segar kembali. Akhirnya menemukan empat orang ini. Tetapi. Ketika dia melihat perahu kecil di bawah kaki keempat orang itu dan pesona di sekelilingnya, wajahnya berubah drastis saat itu juga. Inilah kekuatan asal. Dengan kekuatan asal yang begitu besar, bagaimana dia bisa melakukannya dengan seorang dominator legendaris? Tidak terbunuh dalam sekejap. Apa yang harus dilakukan? Itu dia. Setelah merenung sebentar, mata lelaki tua itu berbinar, dan dia segera kembali ke baju zirah iblis darahnya sendiri, dan kemudian baju zirah iblis darah itu terbang ke arah keempat orang itu seolah-olah hilang. Kemanusiaan. Tiba-tiba, setan darah menjerit, berbalik dan melarikan diri. Panggilan hantu ini tentu saja menarik perhatian keempat Dong Yuexian. Kempatnya langsung mendongak, dan saat pertama kali melihat Blood Demon Armor, raut wajah mereka tampak terkejut, namun mereka langsung menjadi bersemangat. Itulah penguasa para dewa. Dan melihat nafasnya, itu lebih kuat dari pedang ilahi Phoenix, dan lebih lemah dari tungku tembaga langit dan bumi. Itu pasti senjata ilahi dominan legendaris. Ayo cepat! Dong Ping berteriak. Keberuntungan sangat bagus, sebenarnya ada seorang prajurit dewa penguasa legendaris, yang berinisiatif untuk mengirimnya ke pintu, itu masih merupakan sepotong baju besi. Dong Yuexian, Dong Tianchen, dan Dong Xin juga memiliki senyum di wajah mereka. Kemudian, Dong Yuexian mengemudikan perahu kecil di kaki penunggangnya, mengeluarkan kekuatan penghancur dunia, mengejar Blood Demon Armor. Bertemu dengan binatang buas di sepanjang jalan, dan sebelum mereka mendekat, mereka semua mati dan terkubur di laut di bawah kekuatan sumbernya. Pengejaran ini berlangsung sepanjang malam. Hari berikutnya. Pagi hari. Angin dan ombak menghilang. Hewan-hewan buas di laut berangsur-angsur mulai berkurang. Sepertinya kita telah memasuki laut dekat Pulau Kiksing. Mu Tianyang melihat sekeliling. Mereka yang telah membaca kodex itu juga tahu bahwa tidak ada binatang buas di perairan dekat Pulau Kiksing. Pulau Bintang 7 Menatap ke kedalaman laut, Dong Yuexian tersenyum dan berkata, kita masih harus menyerahkan senjata sihir dominasi legendaris ini terlebih dahulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Dewa itu tidak memprovokasimu, mengapa kau terus mengejarmu? Apakah kalian anjing? Orang tua itu meraum dengan marah. Siapa anjing itu? Apakah dia akan mati? Cahaya dingin berkedip di mata Dong Ping. Kalian bukan anjing, apa yang kalian lakukan setelah melihat dewa? Orang tua itu mendengus dingin. Dia sengaja merangsang sekelompok orang. Dan, ia pun dengan sengaja melepaskan kesaktiannya, menggemparkan segala penjuru. Dong Yuexian mengangkat alisnya dan berkata dengan kesal, aku menyerah kepada kami segera. Kalau tidak, kamu akan mati jika kami berhasil mengejarmu. Dewa itu harus mati. Gadis kecil, apakah kamu berbicara dalam mimpi? Jika kau punya kemampuan, kau bisa mencoba mengejar sang dewa. Kata orang tua Jie Jie sambil tersenyum. Dia berada di lautan bintang, dan kecepatannya tidak terpengaruh sama sekali. Ada pun kelompok Dong Yuexian, bukan hanya kecepatannya saja yang akan terpengaruh, tetapi juga tidak ada sarana seperti kemauan surga Wiganda dan sayap emas, jadi kecepatannya tidak sebanding dengannya. Kalau dia memang ingin kabur, dia pasti sudah kabur tanpa jejak. Wajah Dong Yuexian gelap. Seorang prajurit dewa master legendaris, yang berani memprovokasinya dengan cara ini, benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. 4675 Di pulau, segala sesuatunya masih setua dulu. Namun saat Blood Demon Armor terus memikat keempat orang itu untuk mendekati pulau itu, Qin Fei Yang dan yang lainnya secara bertahap merasakan napas Blood Demon Armor. Armor setan darah sengaja mengeluarkan napasnya, sebenarnya untuk memberitahu Qin Fei Yang dan yang lainnya terlebih dahulu. Sepertinya itu napas seorang lelaki tua. Ada apa dengan dia? Napas yang begitu kuat dilepaskan dari jauh. Li Feng membuka matanya, wajahnya penuh kecurigaan. Itu seharusnya menarik perhatian Dong Yuexian dan yang lainnya. Ini untuk memberitahu kami. Sembunyikan semuanya. Saudaraku, berhentilah sebentar, sehingga Dong Yuexian dan keempatnya tidak menyadari pergerakan di sini, lalu berbalik dan menyelinap pergi, yang masih merupakan masalah. Qin Fei Yang berdiri dan tersenyum. Meskipun leluhur Dao dan orang tua berdarah dapat mengejar keempat Dong Yuexian, bagaimanapun juga, Dong Yuexian memiliki kekuatan asli di tangannya. Bahkan jika mereka berhasil mengejar, mereka akan mati. Orang gila itu membuka matanya, berdiri dan menatap ke arah laut yang jauh, Jie tersenyum dan berkata, saya harap kekuatan asli di tangan Dong Yuexian dapat melebihi jumlah yang kita perkirakan. Bicarakan tentang hal itu. Dia menyerap semua kekuatan jahat di sekitarnya dalam satu napas, dan kemudian mengikuti Qin Fei Yang dan sekelompok orang menghilang di pegunungan di bawah. Agar dapat digantikan dengan masa normal, perkataan orang gila itu pastilah tidak masuk akal. Sebab semakin besar kekuatan sumbernya, semakin besar pula ancaman bagi mereka. Tapi sekarang, mereka berharap Dong Yuexian memiliki ratusan ribu, atau bahkan jutaan, Dao di tangannya. Karena sekarang, semakin banyak kekuatan asal yang dimiliki Dong Yuexian di tangannya, akan semakin baik bagi mereka. Segera. Tidak ada seorang pun di pulau itu. Bahkan nafas pun tak tersisa. Waktu berlalu dengan tenang. Akhirnya. Setan darah meluncur ke pulau itu. Jangan takut, kami semua ada di sini. Leluhur Dao melambai ke arah armor setan darah. Armor setan darah melihat sekelompok orang, hehehe tersenyum, dan segera berhenti, dan roh instrumen muncul, berdiri di kehampaan, menatap lima orang Dong Yuexian yang mengejarnya. Jangan ceroboh. Dong Yuexian tidak hanya memiliki kekuatan asal, tetapi juga memiliki senjata ilahi yang mendominasi tingkat tertinggi. Suara leluhur pedang. Bagus. Senjata ilahi dominasi tingkat tertingginya telah dihancurkan berkeping-keping oleh raksasa bintang sejak di galaksi. Jika alam rahasia dapat mengatur susunan waktu, tungku tembaga pada hari itu pasti telah diperbaiki, tetapi sekarang, dengan sengaja, itu bahkan tidak memiliki efektivitas tempur sedikitpun. Pencuri serigala bermata putih itu tertawa. Kalau tidak, blue demon armor bisa kembali dengan selamat. Bintang raksasa. Apa ini? Bahkan prajurit dewa tertinggi dapat mencapai pecahan. Dao Zhu terkejut. Takut. Di dunia ini, ada kehadiran yang lebih kuat daripada para guru tingkat tinggi dan prajurit dewa, jadi tangkaplah mereka dalam jumlah banyak. Serigala bermata putih itu tertawa. Jangan menakuti dewa, dewa tidak takut. Leluhur dao mendengus dingin. Tapi dalam hatiku, aku betul-betul terkejut. Tampaknya bahkan jika Anda pergi ke dunia luar, Anda harus berhati-hati. Jangan lari. Kempat Dong Yuexian juga telah pergi ke darat. Sehelai daun perahu berubah menjadi kekuatan asal, tergantung di samping Dong Yuexian. Melarikan diri. Haha. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membiarkan dewa itu lolos? Orang tua berdarah itu mencibir. Kau benar-benar tidak akan meneteskan air mata jika kau tidak masuk ke dalam peti mati. Kempatnya sangat marah. Sepanjang jalan, terus-menerus memprovokasi mereka, para bodhisatwa lumpur memiliki tiga titik api, belum lagi mereka, kesombongan dinasti pusat. Ledakan. Momentum keempat orang itu bergulir cepat, menyerbu ke arah baju besi iblis darah bagai kilat. Manusia bodoh. Orang tua berdarah itu percaya diri. Pertama-tama kalahkan kamu, lalu serahkan kamu perlahan-lahan. Dong Ping mengambil sumber kekuatan, lalu membunuh lelaki tua itu. Siapa yang ingin kamu kalahkan? Tiba-tiba, terdengar suara yang familiar. Iya. Dong Ping terkejut sejenak, lalu wajahnya berubah drastis. Suara ini. Tampaknya itu adalah Raja Serigala bersayap emas. Dong Tianchen dan Dong Xin juga tiba-tiba berubah warna. Setelah memperhatikan suara itu, mereka melihat seorang pemuda berambut pirang berjalan perlahan di balik sebuah batu besar di samping mereka. Siapa lagi kalau bukan Serigala bermata putih? Ekspresi ketiga Dong Tianchen langsung menjadi sangat buruk dalam sekejap. Bagaimana bisa? Ketika Dong Yuexian menatap Raja Serigala bersayap emas, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Mengapa dia ada di alam rahasia? Saudara Serigala bertanya kepadamu, siapakah yang ingin kamu kalahkan? Suara cengiran lain terdengar. Dasar gila. Keempatnya menoleh dan melihat orang gila itu pun keluar dari balik batu besar, sorot mata mereka penuh dengan keceriaan. Mengapa dia ada di sini? Dong Yuexian bergumam. Bagi orang gila, dia cemburu dan dibenci. Ketakutan itu karena pedang orang gila yang membawa segala kejahatan. Kebencian itu karena dilembah sepuluh ribu setan, seorang gila menggunakan pedang segala kejahatan untuk menghancurkan ratusan ribu kekuatan sumbernya, dan bahkan hampir membunuhnya. Kalian terlambat. Pada saat ini, Qin Feiyang, Longchen, Li Feng, Mu Qing, Mu Tianyang, leluhur iblis, penguasa kerajaan, dan iblis jahat juga keluar satu demi satu. Apa? Dong Yuexian tercengang. Mengapa orang-orang ini ada di alam rahasia? Tunggu. Dia menatap penguasa negeri, Ji Tianjun, Raja Dewa, yang tertinggi, dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Bukankah keempatnya sudah mati? Kenapa kamu masih hidup sekarang? Dan apakah Anda masih bersama Qin Feiyang dan yang lainnya? Dia melihat iblis dan Lu Jiajin lagi, dan berkata dengan heran, Lu Yun Feng, Lu Yun Tian, apa yang terjadi? Identitas kedua iblis batinnya itu, apalagi Dong Yuexian, bahkan ketiga Dong Tianchen pun tidak diketahui. Ini. Setan itu ragu-ragu. Lihat, sangat bertanggung jawab. Lu Jiajin melirik para iblis itu, lalu menatap Dong Yuexian, dan tersenyum tipis, kamu benar, mereka adalah kelompok Qin Feiyang. Tetapi mengapa mereka ada di alam rahasia? Dong Yuexian terkejut. Dulu di dinasti tengah, bahkan Dong Qingyuan dan Dong Han Zhong telah menyembunyikan dunia rahasia. Bagaimana mungkin Qin Feiyang dan yang lainnya mengetahuinya? Kapan mereka memasuki alam rahasia? Lu Jiajin tersenyum dan berkata, saya khawatir saya harus bertanya kepada Dong Tianchen dan yang lainnya untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Dong Yuexian segera menatap ketiganya. Ketiganya kompak secara fisik dan mental. Qin Feiyang dan yang lainnya tanpa malu-malu muncul di depan Dong Yuexian, yang cukup untuk menunjukkan bahwa orang-orang ini tidak lagi peduli dengan terungkapnya identitas mereka, dan mereka bahkan telah menjadi pembunuh. Melihat ketiga orang itu panik, alis Dong Yuexian berangsur-angsur berkerut. Tiba-tiba, dia teringat semua perilaku aneh dari ketiga orang itu sepanjang jalan, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan dia meraung, kamu membawa mereka ke alam rahasia. Mereka adalah penyembah di sampingmu. Hai. Dong Tianchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, ya? Mengapa? Mengapa mengkhianati dinasti tengah dan keluarga Dong kita? Dong Yuexian meraung. Yuexian, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita semua terikat oleh sumpah darah. Apa yang diminta Qin Feiyang dari kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak, kita akan mati. Kata Dong Xin. Sekalipun kamu mati, kamu tidak bisa melakukan ini. Dong Yuexian sangat marah. Tanpa diduga, mereka benar-benar membawa orang-orang ini ke alam rahasia secara langsung. Tidak heran. Di pintu masuk, persembahan itu menunjukkan keberanian dan kejantanan yang luar biasa, dan ternyata itu adalah Qin Feiyang dan yang lainnya. Maaf. Kami tidak ingin mati. Dong Ping menundukkan kepalanya. Dong Yuexian menatap mereka bertiga, mengepalkan tangannya erat-erat, tetapi pada akhirnya, suaranya berubah menjadi desahan lemah. Sudah begini masalahnya, apa gunanya menyalahkan Dong Tianchen dan ketiganya? Mustahil untuk membunuh mereka. Bagaimanapun, mereka bertiga adalah sepupunya. Sambil menggertakkan gigi, Dong Tianchen menjaga Dong Yuexian di belakangnya, menatap Qin Feiyang, dan memohon, Qin Feiyang, lepaskan Yuexian, kami bertiga siap membantumu. Dong Ping dan Dong Xin saling berpandangan, lalu berjalan ke sisi Dong Tianchen satu demi satu, menatap Qin Feiyang dan yang lainnya dengan tatapan maut. Sungguh penuh kasih sayang dan keadilan, tetapi ketika kamu berada di empat benua, mengapa kamu tidak melihat dirimu bersikap begitu baik kepada makhluk-makhluk tak berdosa itu. Serigala bermata putih itu mencibir. Ketiganya terdiam. Mereka melindungi Dong Yuexian karena Dong Yuexian adalah kerabat mereka, dan makhluk-makhluk di keempat benua hanyalah sekelompok semut kecil. Namun kata-kata ini tidak boleh diucapkan sekarang, kalau tidak orang-orang ini pasti akan marah. Kau harus mengerti bahwa di mataku, keberadaanmu lebih berharga daripada Dong Yuexian. Bagaimanapun, kau sekarang adalah rakyat kami, dan Dong Yuexian adalah musuh sejati kami. Bagaimana aku bisa membiarkan dia pergi? Qin Feiyang memandang ketiga Dong Tianchen dan tersenyum tipis. Bukankah tidak apa-apa jika kita menggunakan tiga nyawa kita sebagai gantinya? Dong Ping berkata dengan marah. Tidak. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya bisa memohon belas kasihan mereka? Ikuti mereka secara langsung. Dong Yuexian berteriak dengan marah. Kekuatan asal meledak dari kekuatan ilahi yang menghancurkan dunia. Ya, saya khawatir di akhir cerita, jaringnya tidak akan putus, tetapi ikannya pasti akan mati. Si gila itu tersenyum. Pedang segala kejahatan muncul dan ujungnya menyapu segala arah. Ketiga Dong Tianchen tiba-tiba berubah warna, dan dengan cepat menatap orang gila itu dan berkata, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Bagaimana? Biarkan Dong Yuexian memberi kita semua kekuatan aslinya, dan kita akan membiarkannya pergi kali ini. Kata orang gila. Jangan pikirkan itu. Dong Yuexian mencibir. Apakah menurutmu dia bodoh? Bisakah daya sumber diserahkan? Kalau kalian benar-benar menyerahkan kekuatan sumbernya kepada orang-orang ini, saya khawatir kalian akan langsung membunuhnya. Sedangkan jika saat itu tidak ada kekuatan sumbernya, besar kemungkinan orang-orang ini juga akan langsung membunuhnya. Wajah Dong Tianchen tampak tidak yakin, dan setelah waktu yang lama dia menatap orang gila itu dan bertanya, bisakah kamu mengambil sumpah darah? Apakah Anda pikir Anda masih memiliki kualifikasi untuk menegosiasikan persyaratan? Orang gila itu tertawa. Benar-benar ingin mereka mengambil sumpah darah. Ini terlalu naif. Tanpa basa-basi lagi. Serahkan kekuatan sumbernya dan tinggalkan seluruh tubuhnya untuk Dong Yuexian. Kalian masih bisa membawanya kembali untuk dimakamkan dengan baik, tetapi jika kalian tidak memberikannya, maka kalian berempat harus mati di sini hari ini. Serigala bermata putih itu menatap ke arah keempat Dong Tianchen, cahaya dingin berkelap-kelip di mata mereka. Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin semuanya putus asa. Dan Dong Yuexian sama sekali tidak takut mati. Jika Dong Tianchen tidak menangkapnya, saya khawatir mereka sudah bergegas untuk melawan Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan putus asa. Bagaimana? Setan hati yang sudah lama tidak berbicara, tiba-tiba berbicara. Ya, semua orang memandang setan itu satu demi satu. Qin Fei Yang, Long Chen, dan Lu Jiajin tidak dapat menahan firasat buruk di hati mereka. Orang ini, aku khawatir dia benar-benar punya rasa sayang yang besar terhadap Dong Yuexian. Dengan hati nurani yang bersalah, iblis dalam hatinya memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dan berkata, atau, mari kita bekerja sama dengan mereka. Apa? Bekerja sama? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Qin Fei Yang, Long Chen, dan Lu Jiajin diam-diam menghela nafas. Li Feng, Dong Qin, Huo Wu, sang penguasa alam dan yang lainnya semua memandang setan itu dengan tak percaya. Bagaimana bisa setan dalam diri berkata seperti itu? Bekerja dengan Dong Yuexian. Apakah ini perlu dalam situasi ini? Ya, ya, kami bekerja sama. Ketiga Dong Tian Chen mengangguk lagi dan lagi, wajah mereka penuh harapan. Selama kedua pihak bekerja sama, ada peluang untuk bertahan hidup. 4.676 Bekerja sama. Qin Fei Yang dan yang lainnya tetap diam. Kalau kerja sama, identitasnya tidak bisa terbongkar. Terutama penguasa negeri, Ji Tianjun, Raja Dewa, tertinggi. Karena di mata Dong Yuexian, keempatnya sudah jatuh. Tapi sekarang, Dong Yuexian telah menemui empat orang. Dan, empat orang juga terlihat bersama mereka. Meskipun dia belum mempertanyakannya, berdasarkan pikirannya, dia pasti mengira kalau Tuan dan yang lainnya sudah bergandengan tangan dengan mereka. Dengan kata lain, Dong Yuexian sudah tahu bahwa Tuan dan yang lainnya telah mengkhianati dinasti pusat. Setan dalam diri memandang semua orang, dengan sedikit memohon di matanya. Iblis kecil, aku mengerti maksudmu. Akhirnya aku jatuh cinta pada seorang wanita, tetapi wanita ini, dia bukan orang biasa, dia adalah putri seorang kaisar dan sepasang suami istri, dan cucu dari kerajaan Tuhan. Transmisi suara serigala bermata putih. Setan itu terdiam. Sekarang, bisakah kamu menyangkal perasaanmu terhadap wanita ini? Tidak bisa. Karena semua orang melihatnya. Niyuan, ini benar-benar Niyuan. Qin Fei yang mendesah diam-diam. Sejujurnya, orang-orang di sekelilingnya nampaknya bernasib malang. Yang pertama adalah si Gila dan Zuo Xiaosian. Ayah Zuo Xiaosian, Zuo Tian Sheng, adalah orang yang akan mereka bunuh saat itu. Hasilnya, karena orang Gila dan Zuo Xiaosian bersatu, permusuhan di sini pun terhapus. Yang kedua adalah serigala bermata putih dan Huo Wu. Huo Wu juga merupakan musuh mereka pada awalnya. Selama kurun waktu tersebut, mereka beberapa kali hampir mati di tangan mereka. Kemudian, Long Qin dan serigala bermata putih lagi. Ini adalah hal yang paling menyusahkan. Baik Qin Fei yang dan yang lainnya, maupun Long Chen dan Ice Dragon, mereka merasa tidak berdaya. Namun tidak pernah diharapkan. Sekarang, Inner Diman dan Dong Yuexian berkumpul lagi. Apa ini semua tentang? Ada begitu banyak wanita di dunia, mengapa mereka begitu tertarik pada wanita ini? Saya juga sudah sering berhubungan dengan Dong Yuexian. Dia sombong dan punya keinginan kuat untuk meraup untung. Meski penampilannya luar biasa, tapi dari segi kepribadian, bisa dibilang dia sangat berbeda dengan wanita seperti Zhuou Xiaoxian dan Huo Wu. Misalnya, Teratai Api. Apakah dia tidak cantik? Cantik. Dia memiliki kepribadian yang buruk. Bagus. Akan tetapi, setan di dalam diri saya tidak menyukainya. Visi apakah ini? Ulau bintang tujuh cukup berbahaya, dan kemungkinan kita bersama-sama menerobosnya pasti lebih besar. Qin Fei Yang, Aku tahu kalau wajahku jelas tidak cukup, tapi aku masih berharap kali ini kau bisa melihat wajahku dan membiarkan Yuexian pergi. Saat kau meninggalkan alam rahasia, jika kau ingin membunuh atau menganiaya, aku akan mengikutimu. Dong Tianchen menjaga Dong Yuexian dengan keras kepala, wajahnya penuh permohonan. Qin Fei Yang menatap Dong Tianchen, lalu Dong Xin dan Dong Ping, dan terakhir pada Iblis Hati, dan pada penampilan Iblis Hati yang menyedihkan, dia menghela nafas dengan ketidakberdayaan. Kemudian dia menatap Dong Yuexian dan berkata, Ayo pergi, mari kita bekerja sama. Panggilan. Ketiga Dong Tianchen menghela nafas lega. Setan hati itu melirikin Fei Yang dengan penuh rasa terima kasih, lalu berjalan ke arah Dong Yuexian dan berkata dengan marah, jangan terburu-buru menggunakan kekuatan sumbernya, apakah kamu ingin mati? Anda. Dong Yuexian menatap Iblis Hati itu dengan marah. Para setan melotot marah. Melihat ekspresi marah dari Iblis dalam dirinya, Dong Yuexian sedikit bingung, lalu dengan enggan menyingkirkan kekuatan sumbernya. Kintua, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Orang gila itu menatap Iblis Hati dan Dong Yuexian, wajahnya penuh kekhawatiran. Apa yang bisa saya lakukan? Meskipun dia Iblisnya, tapi sekarang dia mandiri, bolehkah aku ikut campur dengan perasaannya? Kin Fei Yang tersenyum pahit. Jangan membicarakannya sekarang, bahkan saat dia berada di dakin sebelumnya, Iblis dalam hatinya tidak mau mendengarkannya. Pikirkanlah tentang hal itu. Sekarang sikap setan dalam dirinya terhadapnya cukup sopan. Karena sekarang, setidaknya itu selalu menjadi sikap yang dinegosiasikan. Ganti dengan sebelumnya. Siapa yang akan berdiskusi dengan Anda? Lakukan apapun yang Anda inginkan. Bekas setan hati itu orangnya seenaknya sendiri, yang penting dia suka, omongan orang lain nggak ada gunanya. Tunggu dulu. Apa maksudmu? Pembantu kecilku mengambil risiko besar untuk memikat mereka, dan sekarang dia tidak bisa melakukannya lagi. Leluhur Dao menghentikan Kin Fei Yang dan yang lainnya dengan ekspresi sangat tidak senang. Itu saja. Pak Tuasue juga terbang ke sisi leluhur Dao, merasa tidak puas. Iya. Dong Tianchen terkejut, dan berkata dengan heran, apakah ini prajurit utamamu? Kalau tidak, itu milikmu. Serigala bermata putih itu mencibir. Dong Tianchen menyeringai. Itu semua disebabkan oleh keserakahan. Kalau bukan karena prajurit dewa yang mendominasi tingkat legendaris ini, mereka tidak akan datang ke pulau ini. Katakan sesuatu. Kau berjanji pada dewa untuk membunuh Dong Yuexian ini. Dao Zhu mendesak. Iya. Dong Yuexian menatap leluhur Dao. Apa artinya? Apakah kamu punya dendam terhadap dirimu sendiri? Ingin membunuhku? Ketiga Dong Tianchen menatap leluhur Dao, dan mata mereka penuh dengan keraguan. Orang ini sangat aneh. Di masa lalu, Kin Fei Yang dan yang lainnya tampaknya tidak berada di dekatnya. Apa yang sedang kamu lihat? Hati-hati, jangan sampai dewa menggali matamu. Leluhur Dao menatap keempat orang itu. Dong Yuexian dai mengerutkan kening. Jujur saja. Setan dalam hati itu menatap lagi, lalu benar-benar khawatir, menarik Dong Yuexian, berbalik dan berkata, ikuti aku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kemana harus pergi? Dong Yuexian meronta. Pipinya sedikit merah. Berhenti bicara omong kosong. Kata setan itu dengan marah. Tiba-tiba Dong Yuexian turun dan membiarkan iblis dalam dirinya menyeretnya dan berjalan pergi. Kin Fei Yang tampak aneh. Setan, kenapa dia jadi presiden yang agak sombong sekarang? Oke. Jika Anda memiliki keluhan, mari kita bicarakan setelah memasuki pulau bintang tujuh. Kin Fei Yang menepuk bahu dausu, lalu kembali ke puncak gunung asal dan terus memahami makna mendalam dari hukum tersebut. Orang gila juga terus menyerap kekuatan jahat. Putri Duyung, leluhur iblis dan yang lainnya juga bubar satu demi satu. Li Feng berdiri di samping Serigala Bermata Putih, menatap punggung iblis batin dan Dong Yuexian, dan bertanya dengan mata licik, Saudara Lang, menurutmu apa yang akan dikatakan iblis batin kepadanya? Bagaimana saya tahu? Serigala Bermata Putih itu melotot ke arahnya dan menatap Mu Qing yang sedang pergi. Pencuri itu tersenyum dan berkata, Xiao Qingzi, tunggu sebentar. Mu Qing terkejut sejenak, lalu berbalik menatapnya dengan curiga. Mari kita gunakan matamu yang lebar. Serigala Bermata Putih memamerkan tarinya. Gulungan. Wajah Mu Qing berubah gelap. Menurut Anda ada sesuatu yang bagus. Hasilnya malah membuatnya menjadi seorang foyer. Apakah dia orang seperti itu? Setelah itu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Sikap apa? Serigala Bermata Putih itu terkulai. Ehem. Dong Tianchen terbatuk kering, menatap Serigala Bermata Putih itu dan tersenyum. Itu. Diam. Aku tidak ingin bicara denganmu. Serigala Bermata Putih terus menatap punggung iblis hati dan Dong Yuexian, tampak tidak sabar terhadap Dong Tianchen. Tubuh Dong Tianchen menegang dan dia merasa sangat malu. Dia menoleh ke arah Li Feng dan mencibir, Saudara Li Feng, kapan kamu tiba? Setengah tahun yang lalu. Li Feng juga sangat acuh tak acuh dalam berurusan. Setengah tahun yang lalu. Dong Tianchen terkejut. Kecepatan ini benar-benar lebih cepat dari mereka. Dong Xin bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu apakah kamu sudah mencoba memasuki Pulau Bintang Tujuh? Bukan urusanmu. Li Feng mengangkat alisnya. Ekspresi Dong Xin menjadi kaku dan kesal, meskipun kita bermusuhan, aku juga seorang wanita. Kamu, seorang pria besar, tidak tahu bagaimana cara Lian Xiangqiu. Lian Xiangqiu. Li Feng terkejut dan menatap Dong Xin dari atas ke bawah. Dong Xin berdiri dengan bangga. Sebagai lima penyihir hebat, Dong Xin tentu saja tidak buruk. Bahkan jika terus terang, dinasti tengah tidak tahu berapa banyak pria yang menganggapnya sebagai Dewi. Namun Li Feng mencibir dan berkata dengan nada menghina, apakah kamu batu giok? Anda. Dong Xin gemetar karena marah. Dong Tianchen dan Dong Ping mencibir di pinggir lapangan. Apa yang kamu tertawakan? Dong Xin melotot marah ke arah mereka berdua, sedikit amarah berubah menjadi amarah. Tidak, tidak. Keduanya melambai cepat. Tiba-tiba. Serigala bermata putih itu menoleh ke arah Dong Xin, menepuk bahu Li Feng, dan menggelengkan kepalanya, adik kecil, kamu sangat cerdas, jangankan batu giok, kamu bahkan tidak bisa menghitung batu di dalam lubang. Bajingan. Dong Xin sangat marah, lalu menyerbu ke arah Serigala bermata putih itu dengan gigi dan cakarnya. Dong Tianchen dan Dong Ping mengubah warna mereka, meraih Dong Xin dengan cepat, dan diam-diam menghibur, apakah kamu tidak tahu karakter Raja Serigala bersayap emas ini? Siapa namamu baginya? Tapi apa yang dia katakan terlalu menyakitkan? Aku, Dong Xin, kurasa aku tidak begitu tergila-gila pada negara, tapi setidaknya wajahku cantik, dan aku bahkan tidak bisa dihitung sebagai batu. Bagaimana dengan batu-batu di dalam lubang itu? Apakah ada penghinaan seperti itu? Dong Xin sangat marah. Anak Serigala sialan ini, sungguh pantas mendapatkan seribu luka. Tidak hanya jelek, tapi juga buruk ahlaknya. Li Feng menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Dong Tianchen dan Dong Ping dengan putus asa mencengkeram Dong Xin, dan terus menenangkan diri, tenanglah, tenanglah. Pada saat yang sama, mereka menatap Serigala bermata putih dan Li Feng dengan memohon, seolah berkata, Dua paman, tolong berhenti bicara, oke. Serigala bermata putih itu memamerkan giginya dan menatap mereka bertiga lalu berkata, Ada yang ingin kutanyakan padamu. Saat kalian berada di padang pasir, apakah kalian menghadapi badai hitam? Badai hitam. Dong Tianchen terkejut, lalu menganggup dan berkata, Ya, tapi hindari saja. Apakah semudah itu? Serigala bermata putih dan Li Feng mengerutkan kening. Kalau tidak, Dong Tianchen tampak curiga. Apa ini? Li Feng bertanya, apakah kamu tidak pernah terjebak oleh badai hitam? Tidak. Setiap kali badai hitam datang, kami menghindarinya terlebih dahulu. Dong Tianchen menggelengkan kepalanya. Li Feng dan Serigala bermata putih saling berpandangan, dan tiba-tiba menjadi kesal, dan Serigala bermata putih berkata, Kalau begitu, apakah kamu pernah bertemu dengan monster pasir kuning? Monster pasir kuning. Apa itu? Baik Dong Tianchen maupun Dong Ping tampak bingung. Pamannya. Tentu saja, saya mendapat perawatan yang istimewa. Serigala bermata putih itu marah. Li Feng sedikit mengernyit, dan terus bertanya, lalu setelah kamu melanjutkan perjalanan ke Laut Bintang, apakah kamu menemui gelombang pasang binatang buas di siang hari? Siang hari? Tidak. Hanya beberapa binatang buas sporadis yang datang menyerang kita. Tapi gelombang hewan di malam hari itu mengerikan. Ada situasi lain, yang sangat aneh. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalaminya. Dalam beberapa bulan setelah memasuki Lautan Bintang, bahkan tidak ada binatang buas. Kata Dong Tianchen. Omong kosong. Kami telah membunuh semua binatang buas. Tentu saja Anda tidak bisa menemui mereka. Serigala bermata putih mendengus dingin, lalu membawa Li Feng, bergegas ke Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan memberitahu semua orang tentang situasi saat ini. Apa? Apakah mereka membunuhnya? Benarkah itu mahakarya mereka? Bagaimana mereka melakukannya? Dong Tianchen dan Dong Ping tampak terkejut. Hati Dong Xin juga luar biasa. Awalnya, melihat tidak ada binatang buas di Singchenhai, mereka berpikir seperti ini, tetapi rasanya tidak mungkin. Karena ini konyol. Kekuatan sekelompok orang sangat kuat, tetapi tidak begitu kuat. Sebab kalaupun itu kekuatan sumbernya, tidak bisa sama sekali. 4677 Tepi Laut Potongan-potongan gelombang laut melonjak, menghantam karang, dan menghantam semburan air. Berjalan sejauh ini, apa yang ingin kamu katakan? Dong Yuexian menatap iblis dalam batin itu dengan curiga. Setan dalam hati menatap ke arah laut, dan setelah sekian lama berkata, bukankah kamu selalu ingin tahu wajah di balik topengku? Dong Yuexian tiba-tiba tampak penasaran. Sekarang aku akan melepas topengnya. Setan hati itu berbalik menghadap Dong Yuexian, mengangkat lengannya, meraih topeng di wajahnya, dan melepaskannya sedikit demi sedikit. Pada saat ini, Dong Yuexian sedikit bersemangat. Tetapi, saat topengnya perlahan terlepas, senyuman di wajahnya pun perlahan menghilang. Ketika topeng itu terlepas seluruhnya, tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Bahkan suara ombak pun menghilang di telinga Dong Yuexian. Wajah ini, itu persis sama dengan Qin Fei Yang. Apa yang terjadi? Qin Fei Yang dan Lu Yun Tian memiliki wajah yang sama. Jika bukan karena perbedaan warna rambutnya, atau mengetahui bahwa Qin Fei Yang ada di gunung sana, dia akan mengira itu adalah orang yang sama. Karena rambut Qin Fei Yang berwarna hitam. Rambut iblis itu berwarna merah darah. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dibedakan. Tentu. Jika mereka menghembuskan nafas, mereka dapat mengetahui perbedaannya. Karena nafas mereka juga berbeda. Nafas setan batin itu bagaikan setan, penuh roh jahat, permusuhan, bahkan darah. Takut. Setan itu tertawa. Dong Yuexian kembali sadar, mengangkat tangannya, dan meremas wajah iblis dalam itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Itu menyakitkan. Setan hati menepis tangan Dong Yuexian, suasana hatinya sedang tidak baik. Coba saya lihat apakah ada masker kulit manusia. Dong Yuexian menyeringai. Setan itu memutar matanya. Awalnya itu adalah topik yang sangat serius, tetapi wanita itu tidak merasakan ketegangan sama sekali. Lihatlah wajahku, apakah kamu tidak takut? Setan itu bertanya. Dong Yuexian menata para iblis dan mengerutkan kening, mengapa ini terjadi? Ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Dua orang yang sama sekali tidak berhubungan akan terlihat persis sama. Tentu saja tidak mungkin ada kebetulan seperti itu. Karena aku adalah iblisnya Qin Feiyang. Setan itu mengucapkan setiap kata. Apa? Dong Yuexian tampak bingung. Lu Yun Tian adalah iblis Qin Feiyang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil bagi seseorang yang terlahir dengan iblis hati untuk menjadi dewa, apalagi melangkah ke alam dominasi dan menyadari makna hakiki hukum kelahiran dan kematian. Itu benar. Kami lahir di Dakin. Berjuang bersama, saling mendukung, dan saling melawan. Singkatnya, kami telah mengalami begitu banyak hal, dan perlahan-lahan, kami mulai rukun satu sama lain. Bahkan rela mengorbankan nyawanya demi pihak lain. Setan hati tersenyum tipis, menatap ke arah laut di kejauhan, dan berkata, kemudian, kita bertarung melawan leluhur iblis, Mutianyang, dan Mu Qing, yang menyebabkan Qin besar dan dunia Xuanwu menjadi kewalahan. Qin Feiyang membuka pintu kelahiran kembali untuk menyelamatkan semua orang. Harga yang dia bayar adalah nyawanya sendiri. Kamu bercanda denganku, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Dong Yuexian berkata dengan marah. Itu bukan lelucon. Sekarang, setiap kata yang kukatakan adalah kebenaran. Saat itu, melihatnya membuka pintu kelahiran kembali, mengorbankan dirinya, menyelamatkan diri dari persembunyian, aku sungguh mengaguminya. Karena itu, aku memasuki keajaiban itu sendirian, dan aku bertemu dengan naga es di neraka dunia bawah. Sepupu tertuaku dan aku membayar harga yang mahal sebelum kami menukar pil penyelamat nyawa dari naga es dan menarik Qin Feiyang kembali dari gerbang. Tetapi sejak saat itu, kami telah berpisah. Sepupu besarku dan aku pergi ke tempat yang aneh. Kami telah disiksa dan dihancurkan. Setiap menit dan setiap detik lebih buruk daripada kehidupan, tetapi kekuatan kami meroket. Dewa yang berdaulat, dewa tertinggi, alam sembilan surga, alam abadi, alam yang mendominasi, memahami berbagai hukum. Akhirnya, saya berhasil memahami hukum kelahiran dan kematian. Tetapi tiba-tiba suatu hari, naga es menemukan kami dan membiarkan kami menyelesaikan suatu tugas. Dan tugas ini adalah untuk memasuki kerajaan Allah Anda dan mendapatkan kepercayaan Anda. Setan-setan itu berbicara perlahan. Mendengar kata-kata Dong Yuexian, kelopak mataku berkedut. Dengan bantuan naga es, sepupu tertuaku dan aku memasuki kerajaan Tuhan dengan lancar, dan akhirnya mengakhiri hari-hari ketika hidup lebih baik daripada kematian. Jadi kami bertanya-tanya bagaimana cara memasuki sentral dinasti dan bagaimana cara mendapatkan kepercayaan Anda. Akhirnya, sepupu besar itu menyusun sebuah rencana. Langkah pertama adalah membuat masalah di empat benua. Kami menantang Tianjiao dari semua ras dan memenangkan prestise, sehingga dapat menarik perhatian dinasti pusat Anda. Jelas, rencana kami berhasil. Saat kami memasuki dinasti tengah, kami pikir akan mudah untuk mendapatkan kepercayaan, tetapi kewaspadaan ayahmu jauh melampaui harapan kami. Dia tidak pernah mempercayai kami. Ia bahkan meminta Anda untuk mendekati kami dan menyelidiki kami. Setan itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Wajah Dong Yuexian pucat dan bertanya, siapa sepupu besar? Setan itu berkata, sepupu tertua adalah Lu Jiajin, yang merupakan kakak laki-laki titulerku, Lu Yun Feng. Tubuh Dong Yuexian bergetar. Setan hati itu buru-buru menolongnya. Lepaskan tanganmu. Dong Yuexian berteriak dengan marah. Wajahnya penuh amarah dan kesakitan. Para setan pun melepaskannya. Tidak ada yang mengejutkan sama sekali dalam reaksi Dong Yuexian. Karena itu dia, maka hal yang sama juga berlaku. Kemudian, Qin Fei Yang dan yang lainnya menyerbu ke dalam kerajaan Tuhan. Setelah kami menerima berita itu, kami berinisiatif meminta ayahmu untuk pergi ke empat benua. Di permukaan, kami akan memusnahkan mereka, tetapi sebenarnya kami akan menemui mereka. Karena sudah lama saya tidak bertemu mereka, saya sungguh merindukan mereka. Selama berada di empat benua, kami melakukan banyak hal bersama, termasuk apa yang disebut keluarga kami. Jalan setan batin. Apakah itu sebuah pemandangan? Dong Yuexian berkata dengan serius. Kanan. Semuanya adalah adegan yang kami lakukan, untuk menghilangkan keraguan dan kewaspadaan Anda terhadap kami, dan untuk memberi Anda kepercayaan penuh kepada kami. Dan Dong Qing Yuan tidak menyadarinya, tapi dia juga berpura-pura membangkitkan dendam antara kami dan Qin Fei Yang serta yang lainnya. Setelah kejadian ini, ketika kamu kembali ke dinasti tengah, ayahmu benar-benar mulai mempercayai kami. Bahkan, mari kita memasuki legion malaikat maut dan menjadi komandan legion malaikat maut selangkah demi selangkah. Sebenarnya, kamu harus berpikir bahwa tidak peduli seberapa pintar Qin Fei Yang dan yang lainnya, tidak peduli seberapa kuat mata Mu Qing, mereka tidak selalu bisa menipumu. Pasti ada seseorang yang memberi tahu mereka tentang hal itu. Jalan setan batin. Apakah kamu menertawakan kami? Dong Yuexian berkata dengan marah. Memang. Tapi aku menertawakan Dong Qing Yuan dan ayahmu. Dong Qing Yuan terlalu bodoh dan tidak mampu, tapi ayahmu sangat percaya padanya. Karena Dong Qing Yuan telah menyesatkan, ayahmu kehilangan kebijaksanaannya. Jika dinasti pusat hancur, setengahnya adalah Dong Qing Yuan. Setan itu menggelengkan kepalanya. Menteri yang bodoh itu kehilangan negara, ini sama sekali tidak salah. Ini sama saja dengan kaisar kekaisaran sekuler, yang menggunakan kembali dan mempercayai Kasim. Dong Yuexian menundukkan kepalanya. Ada hal-hal tertentu yang tidak dapat disangkal. Tetapi, Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian sebenarnya adalah sepupu dan iblis hati Qin Fei Yang. Dia benar-benar tidak bisa menerima ini. Mengenai situasi Dong Tianchen dan kalian bertiga, kalian sudah mengetahuinya, jadi tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Apa lagi yang ingin kamu ketahui, tanyakan saja. Jalan setan batin. Ada apa dengan Tuan dan yang lainnya? Dong Yuexian berkata dengan serius. Mereka sudah bekerja dengan kami sejak lama. Alasannya juga karena ayahmu dan Dong Qing Yuan. Protos, manusia, dan klan naga Mas Ungu, dapat dikatakan bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk kerajaan Tuhan. Di sisi lain, klan laut dan ork tidak melakukan apapun, tetapi ayahmu dan yang lainnya sangat memanfaatkan mereka. Sedangkan untuk tiga ras utama, mereka hanya diperlakukan sebagai umpan meriam. Bahkan berikan raja laut dan dewa naga kekuatan asal, biarkan mereka memantau tiga ras utama. Dalam situasi ini, jika kamu digantikan oleh dirimu sendiri, apakah kamu akan bersikap dingin? Menurutku, siapapun yang punya daging dan darah tidak akan tahan. Para setan mendesah. Jadi mereka mengkhianati kerajaan Allah. Jika mereka tidak puas, mereka bisa menyampaikannya kepada kami. Dong Yuexian berkata dengan marah. Beranikah mereka membicarakannya? Baik ayahmu maupun kakekmu, mereka adalah orang-orang yang kejam. Jika mereka mengajukannya, bukan saja tidak akan ada hasil, tetapi malah akan menjadi bencana. Di samping itu, bahkan jika para pemimpin negara tidak takut mati, mereka tidak dapat memasuki dinasti tengah. Setan itu menggelengkan kepalanya. Baik Raja Laut maupun Dewa Naga dapat masuk dan keluar dengan bebas, tetapi tiga penguasa negara tidak bisa. Inilah perbedaannya. Dong Yuexian terdiam lama dan bertanya, jadi apa yang akan kamu lakukan padaku sekarang? Apa yang kulakukan padamu? Jika aku benar-benar ingin menentangmu, aku tidak akan membiarkan Kinfei yang bekerja sama denganmu. Aku melindungimu, mengerti. Jalan setan batin. Jangan berpura-pura baik. Aku sama sekali tidak membutuhkan perlindunganmu. Dong Yuexian mendengus dingin, menggenggam kedua tangannya, dan bertanya, apakah kamu harus menghancurkan dinasti tengah dan keluarga Dong kita? Iya. Setan itu mengangguk. Mengapa? Apa manfaat yang diberikan Naga Es kepadamu? Dong Yuexian meraung. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Pada awalnya, sepupuku dan Kinfei yang dipaksa memasuki kerajaan Tuhan. Karena kita tidak datang, Naga Es dan binatang penelan langit tidak akan membiarkan kita pergi. Apakah menurutmu Naga Es dan binatang pemakan langit adalah pendukung kita? Tidak, sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang lebih mengancam kita dan merupakan orang-orang yang paling kita benci. Jalan Setan Batin. Kalau begitu, kalian bisa bergabung dengan kerajaan Tuhan kami untuk menghadapi Naga Es dan binatang pemakan langit. Mengapa kita harus menghancurkan dinasti pusat kita? Dong Yuexian tampak bingung. Mengapa Anda tidak tahu solusinya? Musuh dari musuh adalah teman, tidakkah kamu mengerti kebenaran ini? Untuk menghadapi Naga Es dan binatang pemakan langit. Kamu bahkan tidak tahu seberapa kuatnya mereka. Bahkan kakekmu, di depan mereka, harus melempar tikus, apalagi kita. Tahukah kau bagaimana Qin Fei Yang, Long Chen, dan Lu Jiajin memasuki alam rahasia melalui tikus raksasa? Itu karena binatang pemakan bangkai. Jalan Setan Batin. Binatang pemakan langit. Dong Yuexian tercengang. Ya, Anda telah melihat kekuatan tikus raksasa itu. Namun, saat binatang penelan langit datang, dia sejujur domba kecil itu. Bisakah kebayangkan, seberapa kuat binatang penelan langit itu? Kamu masih ingin berurusan dengannya? Kamu terlalu naif. Setan hati itu menggelengkan kepalanya dan berkata, binatang penelan langit adalah makhluk yang tak terkalahkan. 4.678. Ketika Dong Yuexian mendengar ini, dia tidak dapat menahan perasaan takut. Karena kekuatan tikus raksasa itu, dia benar-benar belajar secara pribadi. Kemudian, kalau orang yang tertinggal digantikan olehnya, dia pasti tidak akan punya keyakinan untuk kembali hidup-hidup. Meskipun awalnya dipaksa oleh naga es dan binatang pemakan, setelah kami memasuki kerajaan Tuhan, melihat sikapmu terhadap tiga ras utama, kami tidak bisa tidak merasa jijik. Jadi sekarang, menghancurkan dinasti tengah tidak ada hubungannya dengan naga es. Semua yang kami lakukan hanyalah menyelamatkan masyarakat umum di dunia. Ia juga melindungi makhluk-makhluk di alam awan surgawi, neraka dunia bawah, tiga lapisan ajaib, alam kuno, kin besar, dan benua yang terlupakan. Jalan Setan Batin Jika kekuasaan dinasti pusat tidak digulingkan, jika kerajaan Tuhan tidak dikesampingkan, bukan hanya alam awan surgawi, tetapi tempat-tempat seperti dakin akan menderita cepat atau lambat. Oleh karena itu, ini merupakan keharusan. Membenci kami. Dong Yuexian bergumam, dan berkata dengan marah, lalu mengapa kamu masih memperlakukanku sekarang? Ini adalah dua hal yang berbeda. Emosi tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Yang harus saya lakukan bukanlah melarikan diri, tetapi menghadapinya. Para setan mendesah. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Aku mengakui bahwa sebenarnya aku juga menyukaimu. Aku selalu bermain-main di depanmu, hanya untuk menarik perhatianmu. Tapi sekarang, kamu adalah penyelamat alam awan surgawi, dan bahkan iblis hati Qin Fei Yang, dan aku adalah putri dinasti tengah. Di antara kita, itu tidak mungkin. Dong Yuexian membuka hatinya dan mengatakan apa yang ada di hatinya. Wajahnya penuh kesakitan. Ya, kita ditakdirkan untuk tidak memperoleh hasil apapun. Setan itu menganggup dan mendesah. Karena kamu sudah tahu, kenapa kamu datang untuk memprovokasiku. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Apakah adil bagiku untuk menanggung rasa sakit seperti itu? Air mata di mata Dong Yuexian mengalir dan dia berubah menjadi orang yang mudah menangis. Setan hati itu tampak amat patah hati, perlahan-lahan mengangkat tangannya, meraih bahu putri Yuexian yang harum, dan dengan lembut memeluknya. Dong Yuexian menolak pada awalnya. Namun setan dalam dirinya tak mau menyerah, ia pun perlahan mengalah, bersandar di dada setan dalam dirinya sambil menangis sesenggukan. Sulit untuk mengakui perasaanku dalam hati, tetapi sekarang aku harus menghadapi hasilnya. Menjadi sangat kesal. Lebih seperti sayatan pisau. Apa yang akan terjadi setelah meninggalkan alam rahasia, aku tidak tahu, tetapi di alam rahasia, aku pasti akan melindungimu. Setan itu berbisik. Kalau saja bukan karena kejadian saat ini, Dong Yuexian pasti akan sangat gembira saat mendengar perkataan iblis dalam batinnya. Tapi sekarang, semua ini adalah siksaan baginya. Tiba-tiba, dia mendorong iblis yang bahagia itu dengan keras, menyeka air matanya, dan menggelengkan kepalanya, aku tidak butuh perlindunganmu. Aku punya kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Mulai sekarang, kamu harus berhati-hati untuk tidak membiarkanku menemukan kesempatan, atau aku pasti akan membunuhmu. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Dua tetes air mata bening tertinggal dan jatuh ke tanah, memercik menjadi butiran-butiran air. Menatap punggung Dong Yuexian, iblis dalam hati itu terdiam cukup lama, lalu senyum perlahan muncul di wajahnya. Tidak peduli apa yang terjadi pada akhirnya, saya akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menghadapi hubungan ini secara langsung. Dan, jika kamu mengatakan apa yang kamu sembunyikan di dalam hatimu, kamu akan merasa jauh lebih mudah jika mengatakannya sekarang. Harapan, situasi di masa mendatang dapat menjadi lebih baik. Dengan cara ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak akan mengalami kesulitan, dan dia serta Dong Yuexian tidak akan mengalami penderitaan. Puncak Gunung Semua orang dapat melihat bahwa Dong Yuexian telah menangis. Tetapi Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak pernah bertanya, karena mereka mengetahuinya dalam hati mereka. Tetapi, Dong Tian Chen dan mereka bertiga tidak bisa tenang, mereka bergegas ke sisi Dong Yuexian, dan berkata dengan khawatir, ada apa denganmu? Lu Yun Tian menindasmu. Aku akan pergi kepadanya untuk menyelesaikan masalah ini. Tak perlu. Dong Yuexian menghentikan mereka bertiga, melirik Qin Fei Yang, lalu menatap para pemimpin negara. Akhirnya, tatapannya jatuh pada Lu Jiajin. Menurutmu apa yang dilakukan Lu Yunfeng? Dong Tian Chen curiga. Dong Yuexian terdiam. Lu Jiajin sama sekali tidak ingin repot, tetapi melihat Dong Yuexian terus-menerus menatapnya, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia berdiri dan tersenyum tipis, mari kita bertemu lagi. Nama saya Lu Jiajin, dari keluarga Lu Didakin, dan saya adalah sepupu tertua Qin Fei Yang. Dong Yuexian menghela nafas, lalu berbalik dan berjalan ke samping tanpa suara. Lu Jiajin. Keluarga Dakin Lu. Sepupu besar Qin Fei Yang. Ketiga Dong Tian Chen menatap Lu Jiajin dengan heran. Apa yang terjadi di sini? Bukankah namanya Lu Yunfeng? Dan identitasnya, Dong Qing Yuan berada di empat benua, telah dikonfirmasi, tidak ada masalah. Lu Jiajin tersenyum dan berkata, iblis hati seharusnya menceritakan semuanya kepada Yang Mulia. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja padanya. Setan batin. Ketiganya kembali dicurigai. Dia melirik ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya, lalu ke arah iblis hati yang masih berdiri di pantai, dengan cepat berjalan ke sisi Dong Yuexian dan bertanya dengan suara rendah. Setelah beberapa saat, ketiganya akhirnya mengetahui kebenaran, bagaikan sambaran petir di siang bolong. Tanpa diduga, dua orang ini yang sekarang berada di dinasti pusat, dengan kekuasaan di dunia, sebenarnya adalah orang-orang Qin Fei Yang. Sekarang, akhirnya mengerti, mengapa mereka berada dalam situasi pasif menghadapi Qin Fei Yang dan lainnya. Bahkan, telah dipimpin oleh hidung. Asli, ada dua orang, Lu Jiajin, yang bercerita kepada mereka. Mereka berdua, yang sekarang menjadi komandan korps kematian, dipercaya oleh Kaisar, dan akan berdiskusi dengan mereka apapun yang terjadi. Paling kritis, mereka kuat. Dua orang seperti itu, yang mengintai di samping mereka, coba pikirkan saja, kulit kepala mereka tidak bisa menahan rasa geli. Jadi, manusia ini dalam masalah. Lihatlah betapa hebatnya kita mendominasi para dewa, perasaan. Itu omong kosong, mempengaruhi dewa untuk menghunus pedang. Setelah Dauzu mengetahui situasinya, wajahnya penuh penghinaan. Kamu tidak mengatakannya. Orang tua itu menganggup terus-menerus. Di mata tuannya, perasaan sepenuhnya merupakan beban. Mengaum. Hari ketiga. Ke arah Pulau Kixing, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang membangunkan semua orang. Semua orang membuka mata dan melihat ke arah Pulau Kixing. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, sebuah kerangka besar melesat keluar dari badai hitam, dan api dirongga matanya dengan jelas mengungkap sebuah ide gila. Padat. Jika belalang melintasi perbatasan, mereka akan menyerbu ke arah Kinfei Yang dan yang lainnya dengan panik. Monster macam apa ini? Mengapa hal itu tidak tercatat dalam naskah? Wajah Dong Xin berubah drastis. Li Feng bertanya, kamu sudah lama berada di Laut Bintang, apakah kamu belum pernah bertemu kerangka? Tidak. Dong Xin menggelengkan kepalanya. Sebelum itu, dia bahkan tidak tahu kalau ada kerangka. Sangat menarik. Selamat, datanglah ke kapal pencuri kami. Li Feng Jieji tersenyum. Kapal pencuri. Dong Xin mengerutkan kening. Mendengarkan ini, mengapa ada firasat cemas? Hanya sebuah kerangka, gelombang apa yang dapat ditimbulkannya? Dong Yuexian melambaikan tangannya, dan rahasia pamungkas pun terbuka. Ada sembilan prinsip utama dari hukum yang terkuat. Dengan kata lain. Selain hukum kehidupan dan kematian, dia memiliki semua hukum terkuat dan makna hakiki, termasuk hukum cahaya dan kegelapan. Sebagai putri kaisar, dia tentu tidak boleh diremehkan. Ledakan. Kehendak surga meledak. Rahasia utama dari sembilan hukum terkuat segera membawa kekuatan mengerikan, membunuh kerangka yang menyerbu. Tidak bersalah. Li Feng menggelengkan kepalanya. Melihat reaksi Li Feng, Dong Xin sedikit mengernyit, lalu menatap kerangka itu. Momen berikutnya. Dia mengecilkan pupil matanya, penuh ketidakpercayaan. Dengan ledakan keras, hanya beberapa kerangka yang terbunuh, dengan mudah menghancurkan sembilan makna utama. Bagaimana ini bisa terjadi? Dong Yuexian juga tampak bingung. Dong Tianchen dan Dong Ping juga tercengang. Terlalu kuat. Inilah makna hakiki dari hukum yang terkuat. Dan juga dengan keinginan surga. Benar-benar hancur oleh kerangka ini dengan mudahnya. Apa ini? Menunggu kamu bertemu dengan kerangka berbentuk manusia, aku berjanji akan memberimu kejutan yang lebih. Karena kerangka berbentuk manusia itu memiliki kekuatan bertarung untuk menghancurkan asal-muasal. Li Feng Jiji tersenyum. Apa? Keempat orang itu gemetar secara fisik dan mental. Monster macam apa ini? Tidak merasakan sedikitpun hembusan kekuatan hukum, namun kekuatannya sangatlah dahsyat. Jangan ambil semua tembakan, simpan kekuatan mereka yang menyimpan satu, karena saya kira di masa depan, kita mungkin akan menghadapi serangan kerangka yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Kerangka-kerangka terus-menerus keluar dari badai hitam itu. Melihat pemandangan ini, wajah Qin Fei yang sedikit muram. Ya, raungan sebelumnya bukan sesuatu yang tidak disengaja. Kemungkinan besar Raja Kerangka dari Pulau Bintang Tujuh sedang memberi perintah pada kerangka-kerangka ini. Long Chen mengangguk. Raja Kerangka. Dong Tian Chen menatap Long Chen dengan curiga. Ini adalah nenek moyang pedang. Long Chen berbicara. Tapi tiba-tiba, dia menatap Dong Yuexian, matanya berkedip-kedip. Penampilan ini membuat Dong Yuexian sangat tidak nyaman. Apa yang sedang kamu lihat? Setan-setan itu mencurigakan. Qin Fei yang melirik Long Chen dan mendarat di tepi tebing. Tiga ribu inkarnasi muncul. Ledakan. Rahasia utama hukum kehidupan dan kematian, rahasia utama tujuh hukum terkuat, kehendak ganda surga, semuanya diaktifkan dalam sekejap, dan momentum mengerikan bergulir ke segala arah. Membunuh. Qin Fei yang melambaikan tangannya yang besar. Puluhan ribu makna mendalam yang utama tiba-tiba menghancurkan langit dan membunuh sekelompok kerangka. Dengan suara ledakan keras, ratusan kerangka musnah dalam sekejap. Inilah hukum mematikan kehidupan dan kematian serta kehendak ganda surga. Dong Yuexian bergumam. Tentu saja. Dengan kekuatan tempur Qin Fei yang saja, dia bisa menghentikan kerangka itu untuk sementara waktu. Long Chen menarik kembali pandangannya, jatuh di samping Qin Fei yang, dan berkata, apakah kamu menyadari adanya masalah? Anda seharusnya berbicara tentang tungku tembaga tiandi. Qin Fei yang berkata dalam hati. Ya, tungku perunggu langit dan bumi, seperti leluhur Dao, dulunya adalah penguasa laut bintang. Dan karena bahkan leluhur Dao tahu tentang keberadaan kerangka, tungku perunggu juga pasti tahu hari itu. Tetapi, sekarang bukan hanya kaisar dan istrinya saja, tetapi Dong Yuexian pun tidak mengetahui keberadaan kerangka itu. Tidak ada catatan pada catatan itu. Apa artinya ini? Menjelaskan. Heaven and Earth Copper Furnace menyembunyikan fakta-fakta ini. Mata Long Chen berkedip. Qin Fei yang mengangguk. Mengapa ini disembunyikan? Saya pikir seharusnya hanya ada satu penjelasan. Ia ingin menyingkirkan kendali kaisar. Tersembunyi dari situasi ini, baik pasangan kaisar, maupun Dong Yuexian, tidak akan memiliki persiapan psikologis apapun. Dengan cara ini, di masa depan, jika mereka berhasil masuk ke Pulau Bintang Tujuh secara kebetulan, mereka pasti akan terkejut oleh kerangka-kerangka di Pulau Bintang Tujuh. Dan Tian di Copper Furnace akan dapat lolos dengan lancar. Long Chen tersenyum diam-diam. 4.679 Anda melihat masalahnya, Anda benar-benar melihatnya secara menyeluruh. Bertarung denganmu memang pilihan yang bijaksana. Qin Fei yang tersenyum diam-diam. Jangan pakai topi tinggi di depanku. Saya tidak memakan set ini. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Karena Heaven and Earth Copper Furnace tidak ingin mengikuti kaisar, maka secara alami kita memiliki kesempatan. Sumpah darah. Saya tidak tahu cara lain untuk meretasnya, tetapi ada satu cara, saya yakin semua orang mengetahuinya. Qin Fei yang berkata dalam hati. Ketika kaisar meninggal, sumpah darah secara alami dilanggar. Long Chen berkata sambil tersenyum. Ya, tetapi aku masih berharap dapat menemukan cara untuk membatalkan sumpah darah itu. Karena, jika kau bisa menemukan cara untuk memecahkan sumpah darah, apapun yang kau lakukan maka itu akan jauh lebih mudah. Tetapi, bahkan nenek moyang pedang mengatakan bahwa sumpah darah merupakan kontrak kuno, dan sulit untuk melanggarnya. Mungkinkah? Apakah Anda benar-benar harus mencapai puncak kekuasaan kerajaan Tuhan sebelum Anda dapat menghancurkannya dengan paksa? Ini sungguh sulit. Setan batin itu menarik napas dalam-dalam, berjalan mendekati Dong Yuexian, menatap semua orang dan berkata, besiaplah untuk pertempuran dengan segenap kekuatanmu. Jika itu adalah perintah Raja Kerangka, maka kekhawatiran Qin Fei yang pasti akan menjadi kenyataan. Mereka tidak takut berkelahi. Tidak takut cedera. Karena ada seorang putri. Tetapi, mereka akan menghadapi masalah yang fatal. Itulah konsumsi kekuatan hukum. Kekuatan hukum telah terkuras abis dan perlu waktu untuk pulih. Jika Anda dapat membuat lingkaran waktu, itu mudah. Karena ada waktu untuk lingkaran sihir, ia akan pulih dalam hitungan menit. Tapi sekarang, alam rahasia tidak mampu membuat lingkaran sihir waktu. Tidak diragukan lagi, hal itu telah meningkatkan banyak kesulitan dan risiko bagi mereka. Lu Jiajin menatap Dong Yuexian dan berkata sambil tersenyum, karena ini adalah kerjasama, maka silakan gunakan kekuatan aslimu untuk membantu bertahan melawan musuh. Alis Dong Yuexian Dai berkerut. Kalian telah melihat sendiri kekuatan kerangka-kerangka ini. Kami sama sekali tidak cukup kuat. Tetapi jika kita menggunakan kekuatan sumber aslinya, kita dapat mengatasinya dengan mudah, sehingga kita tidak akan kehabisan tenaga sebelum memasuki Pulau Bintang Tujuh. Kata Lu Jiajin. Apakah kamu tidak memiliki kekuatan asal? Dong Tianchen curiga. Kekuatan asli kita telah lama habis. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya. Apa? Bagaimana cara mengonsumsinya? Dong Tianchen terkejut. Untuk mengetahui. Qin Fei yang dan yang lainnya memiliki total lebih dari 400 ribu sumber kekuatan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasuki alam rahasia, apakah semuanya telah dikonsumsi? Sulit untuk mengatakan sepatah katapun. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya. Tidak heran kau harus bekerja sama dengan kami. Ternyata Anda telah mencapai titik di mana gunung dan sungai sudah habis. Dong Yuexian mendengus dingin. Airnya habis. Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Apakah kamu masih sombong terhadap mereka? Kalau bukan karena wajah setan di dalam dirimu, kamu pasti sudah menjadi mayat dan tidak akan sadar sama sekali. Jangan lakukan itu. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang kau miliki dari sumbernya, kau tidak akan bisa memasuki Pulau Bintang Tujuh. Karena kami telah mencoba memasuki area sekitar bagian dalam, dua ratus sumber kekuatan, tetapi dalam tiga tarikan napas, semuanya musnah. Setan hati menatap Dong Yuexian dan berkata. Pupil mata Dong Yuexian mengecil. Sangat mengerikan. Dong Tianchen bertanya dengan curiga, karena kamu tidak bisa memasuki Pulau Bintang Tujuh, apa yang kamu lakukan di sini? Tunggu dia. Setan dalam diri memandang orang gila yang duduk di seberang gunung, menyerap kekuatan jahat dengan gila-gilaan. Kempatnya mendongak. Cahaya dingin melintas di mata Dong Yuexian. Sekarang, aku hanya bisa mengandalkan pedang orang gila dari segala kejahatan. Jalan setan batin. Jangan berpikir bahwa jika kamu memiliki kekuatan sumber, kamu memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Sekarang aku ingin membunuhmu, semudah meremas semut. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat mencobanya. Orang gila itu tiba-tiba membuka matanya, karena dia telah berubah menjadi wujud asli segala kejahatan, matanya berwarna merah darah, dan dia dipenuhi dengan permusuhan yang mencengangkan. Dong Yuexian tiba-tiba merasakan krisis yang kuat, seolah-olah sedang ditatap oleh Dewa Iblis. Tidak perlu, tidak perlu. Silakan saja, jangan terganggu. Dong Tianchen tersenyum cepat, lalu menatap Dong Yuexian, dan berkata melalui suara, Yuexian, berkumpullah, pedang orang gila dari semua kejahatan, kamu telah mempelajarinya di lembah 10 ribu Iblis, mengapa kamu tidak mampu membelinya? Hmm. Dong Yuexian mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya, kekuatan 20 ribu asal muncul, menatap Dong Tianchen dan Dong Ping, dan berkata, kita tidak boleh dipandang rendah. Jernih. Keduanya mengangguk. Satu orang mengambil 10 ribu sumber kekuatan, lalu berjalan ke sisi Qinfei Yang dan Long Chen He, berubah menjadi dua pedang panjang, dan dengan gila membunuh kerangka itu. Potongan-potongan kerangka musnah. Ya, ya, itu dia. Si gila itu tersenyum. Raja kerangka memerintahkan kerangka-kerangka ini untuk datang dan menyerang mereka, karena ia pikir hal itu akan menimbulkan masalah bagi mereka, tetapi seperti yang diketahui semua orang, hal ini malah membantunya. Sebab setelah kerangka ini hancur, kekuatan jahat yang tersisa dapat membuatnya berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit. Dengan kata lain, semakin banyak kerangka yang datang, semakin cepat ia dapat menyerap, dan semakin banyak kekuatan jahat yang dapat ia serap. Qinfei Yang dan Long Chen saling berpandangan dan secara sadar minggir. Bagaimana kabarmu? Dong Tianchen keduanya terkejut. Kami takut menghalangi jalanmu. Qinfei Yang tersenyum. Kanan. Kami ada di sampingmu, itu pasti akan mempengaruhi kinerjamu. Long Chen mengangguk. Keduanya menjadi gelap. Bisakah Anda mengatakan bahwa Anda tidak ingin merasa lelah? Temukan juga alasan-alasan yang masuk akal ini. Jangan katakan itu. Begitu Qinfei Yang dan Long Chen pergi, Dong Tianchen tiba-tiba merasakan tekanan berlipat ganda. Meskipun kekuatan asal dapat menghancurkan dan meremukkan kerangka, jumlah kerangka itu terlalu besar. Aliran yang terus-menerus, satu demi satu. Belum lagi yang lainnya, perasaan tertekan yang bergulir itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Pembunuhan dimulai. Suatu hari, dua hari, tiga hari. Perlahan-lahan. Dong Tianchen dan keduanya juga kelelahan. Qinfei Yang, kemarilah, kita tidak dapat menahannya lagi. Dong Ping berteriak. Meskipun tidak ada krisis yang mengancam jiwa, pembunuhan terus-menerus juga merupakan bentuk penderitaan. Qinfei Yang membuka matanya, melirik mereka berdua, lalu melirik Putri Duyung. Putri Duyung memahami dengan penuh perhatian dan membuka mata kehidupan. Momen. Keduanya energi dan lincah. Kelelahan pun hilang. Apakah kamu sudah melihatnya? Jangan takut. Kami adalah pendukung kuatmu. Qinfei Yang terkekeh. Pergilah ke neraka. Wajah Dong Tianchen gelap. Siapa di antara kalian yang jarang membantu kami bangkit kembali kekuatan kami? Yang kami inginkan adalah istirahat. Pembunuhan tanpa akhir sungguh menyebalkan. Sekarang kamu membunuh lebih banyak lagi, itu akan baik untuk kerajaan Tuhanmu di masa depan. Serigala bermata putih tersenyum bercanda. Apa manfaatnya? Dong Tianchen curiga. Serigala bermata putih berkata, jika keturunanmu juga memasuki alam rahasia di masa depan, maka bahaya yang mereka hadapi akan sangat berkurang saat itu. Itu juga masuk akal. Dong Ping mengangguk. Masuk akal. Wajah Dong Tianchen menjadi gelap, dia menamparnya, dan berkata dengan marah, dasar otak babi, mereka akan menumbangkan dinasti pusat kita dan memusnahkan keluarga Dong kita. Bagaimana mungkin kita masih memiliki keturunan yang memasuki alam rahasia? Dong Ping terkejut. Nampaknya begitu juga. Seketika ia melotot ke arah serigala bermata putih itu. Haha. Sepertinya tidak semua orang sebodoh itu. Serigala bermata putih itu tertawa tanpa rasa bersalah. Dong Ping mengepalkan tangannya, menoleh untuk melihat kerangka itu, dan melampiaskan semua amarahnya pada kerangka itu. Hari ke hari. Tahun demi tahun. Dalam penderitaan yang panjang, lima puluh tahun telah berlalu. Dalam lima puluh tahun terakhir, saya tidak tahu berapa banyak kerangka yang telah terbunuh. Namun di dalam bada itu, masih ada aliran air yang mengalir keluar, sulit dibayangkan berapa banyak kerangka yang ada. Tentu. Dalam lima puluh tahun, tentu saja bukan hanya Dong Tianchen dan Dong Ping yang membunuh. Qin Fei Yang dan yang lainnya semuanya telah menembak. Bagaimanapun. Selama lima puluh tahun, jika Dong Tianchen dan Dong Ping tetap sama, mereka pasti akan kelelahan. Hampir sampai. Hari ini. Serigala bermata putih itu membuka matanya dan bergumam kepada orang gila yang melihat ke puncak gunung. Saya pikir itu tidak cukup. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya. Tidak cukup. Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Sudah lima puluh tahun berlalu, dan kekuatan jahat dalam tubuh orang gila itu kini jauh melebihi kekuatan awalnya. Pikirkanlah tentang hal itu. Terakhir kali kau memasuki area dalam, pedang harganya se persepuluh. Dengan kata lain, orang gila telah mengumpulkan kekuatan jahat selama lebih dari setengah tahun, hanya cukup untuk menghunus sepuluh pedang. Dan kekuatan jahat yang terkumpul selama lima puluh tahun terakhir, kurasa ia bisa menggunakan tujuh atau delapan ratus pedang paling banyak. Lu Jiajin khawatir. Paling kritis. Tidak ada yang tahu seberapa besar area dalamnya. Dengan kata lain, Anda tidak tahu berapa banyak pedang yang harus Anda ayunkan untuk memasuki Pulau Bintang Tujuh. Tapi jangan abaikan, kekuatan jahat yang telah diserapnya dalam lima puluh tahun terakhir sangat berbeda dari kualitas aslinya. Kata Serigala Bermata Putih. Sebab dalam lima puluh tahun ini, orang gila tidak hanya menyerap kekuatan jahat dari alam rahasia, tetapi juga kekuatan jahat dari kerangka-kerangka ini. Kalau begitu hitunglah dia bisa menghunus seribu pedang. Tapi untuk jaga-jaga, masker di area sekitar bagian dalam, harus cek nomor ini. Saat itu, kita tidak bisa memasuki Pulau Tujuh Bintang, kita harus berhenti lagi. Mencoba lagi, bukankah ini membuang-buang waktu? Kata Lu Jiajin. Serigala Bermata Putih itu terdiam. Qin Fei Yang bertanya, ketika penguasa Kerajaan Dewa memasuki daerah sekitar bagian dalam, bagian mana dia pergi lebih dalam. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada catatan akurat. Diperkirakan paling jauh seratus ribu mil, wanita itu meninggal di sana. Qin Fei Yang mengerutkan kening, menoleh untuk melihat leluhur Dao, dan bertanya, apakah kamu tahu seberapa besar area di sekitar bagian dalam? Dewa itu tidak pernah ada, bagaimana aku bisa tahu? Leluhur Dao mengerutkan bibirnya, memikirkannya, dan berkata, tetapi dewa setuju dengan pendirian Lu Jiajin, tunggu sebentar, bagaimanapun juga, kita tidak terburu-buru sekarang, dan tidak perlu mengambil risiko. Baiklah. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu mengangguk, kalau begitu tunggu 500 tahun lagi. Apa? 500 tahun. Semua orang tercengang saat itu juga. Ini terlalu panjang. Menunggu 50 tahun lagi masih bisa diterima, tetapi 500 tahun, bagaimana jika sesuatu terjadi di tengah-tengah? Sudah diputuskan. 10.000 tahun, 4 wilayah terlarang utama, 2.000 tahun untuk masuk ke 1 wilayah terlarang, waktunya tepat. Mata Qin Fei Yang berkedip. Menghadapi Pulau Bintang Tujuh yang tidak diketahui, kita harus membuat persiapan penuh. Empat area terlarang. Keempat Dong Yuexian tercengang. Selain Pulau Kixing, apa saja daerah terlarang? Leluhur Dao berkata bahwa ada empat daerah terlarang di Laut Bintang, dan Pulau Kixing hanyalah salah satunya, dan tingkat bahayanya serupa. Setan menjelaskan. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Sambil menahan serangan kerangka, pahamilah makna hukum yang mendalam. Situasi saat ini. Pastikan Anda mengingat keempat kata itu dengan kuat. Tenang. 4.680. Bisnis seperti biasa. Dong Tian Chen dan ketiganya juga bertanya lagi kepada iblis hati untuk menanyakan tentang tiga area terlarang lainnya. Apakah kamu tidak membenciku? Para setan memandang ketiganya. Kebencian. Dong Tian Chen tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana kita masih punya hak untuk membenci sekarang. Cukup bagus untuk bisa mempertahankan hidup kita. Dong Yuexian baik-baik saja. Namun mereka bertiga telah terikat oleh sumpah darah. Qin Fei Yang meminta mereka pergi ke timur, mereka tidak akan pernah berani pergi ke barat. Jadi apalagi kebencian setan dan Lu Jia Jin. Di samping itu, apakah Anda bisa memasuki Pulau Bintang Tujuh atau tidak, Anda harus bergantung pada orang-orang ini. Kami tidak begitu tahu situasi tiga daerah terlarang lainnya. Kami hanya tahu ada tiga daerah terlarang seperti itu. Kami harus bertanya kepada Dao Zhu untuk perinciannya. Setan hati itu melirik leluhur Dao yang duduk di sisi lain. Leluhur Dao. Ketiga Dong Tian Chen, termasuk Dong Yuexian, tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah leluhur Dao. Siapa orang ini? Tidak ada kesan sama sekali. Dia adalah senjata sihir yang mendominasi tingkat tertinggi. Jalan setan batin. Apa? Empat orang terkejut. Itu sebenarnya adalah senjata sihir yang mendominasi tingkat tertinggi. Orang-orang ini juga beruntung. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk datang ke alam rahasia, dan sebenarnya telah menyerahkan dua prajurit sihir yang mendominasi. Kelas legendaris, kelas tertinggi. Kekuatan orang-orang ini semakin menakutkan. Jadi sebaiknya kau jujur saja, kalau tidak aku pun tak akan mampu mempertahankanmu. Para setan mendesah diam-diam. Mengapa Anda membantu kami? Dong Ping bingung. Para setan melirik Dong Ping. Tatapan itu seperti menatap orang bodoh. Tampilan apa? Dong Ping curiga. Kamu bodoh? Tentu saja karena Yuexian. Dong Tian Chen terdiam. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihatnya, tetapi adik kecil ini tidak menyadarinya sama sekali. Yuexian. Dong Ping tertegun sejenak, lalu melirik Dong Yuexian, lalu ke arah para iblis, lalu menunjukkan ekspresi tertegun, dan berseru, kamu menyukai Yuexian kami. Untuk sesaat, semua orang membuka mata mereka dan menatap iblis hati dan Dong Yuexian. Setan hati itu tampak sedikit kesal, lalu melotot ke arah Dong Ping dan berteriak, jika kamu tidak berbicara, tidak akan ada yang memperlakukanmu sebagai orang bodoh. Wajah Dong Yuexian juga benar-benar gelap. Saya khawatir ini bodoh. Leher Dong Ping menciut, dia tersenyum, dan bertanya melalui transmisi suara, Yuexian, apakah kamu menyukainya? Diam. Dong Yuexian melotot marah. Apa? Dong Ping tertawa datar. Tampaknya lang sentimental dan selir tertarik, tetapi itu juga keberuntungan. Lahir di benua yang berbeda, berdiri di posisi yang berbeda, hubungan ini tidak akan membuahkan hasil yang baik. Ya. Tidak hanya Qin Fe Yang dan yang lainnya, tetapi juga Dong Tian Chen dan yang lainnya tidak optimis tentang hubungan antara keduanya. Memukau. 50 tahun lagi telah berlalu. Mereka telah ada di sini selama 100 tahun. Sulit dibayangkan bahwa untuk memasuki suatu tempat, dibutuhkan waktu 100 tahun untuk mengonsumsi energi. Selama 100 tahun yang penting ini, kita telah melakukan pekerjaan persiapan dan belum mulai bertindak. Kerangka. Saya tidak tahu berapa banyak yang terbunuh. Pendek kata, sejak Raja Kerangka memberi perintah, serangan Kerangka belum berhenti. Hari ini, mereka masih seperti biasa. Pisahkan dua orang untuk menahan serangan Kerangka, sementara yang lain memahami hukum dan memulihkan diri. Wah. Diiringi angin yang memekakkan telinga. Bada hitam di laut depan tiba-tiba datang ke sini. Tidak bagus. Serigala bermata putih itu tiba-tiba berubah warna. Dong Yuexian semuanya tampak mencurigakan. Badai hitam di sini benar-benar dapat bergerak. Leluhur Dao berkata dengan suara yang dalam, tidak ada ketegangan, itu pasti penguasa alam rahasia yang mengendalikan badai secara rahasia. Penguasa alam rahasia. Dong Xin terkejut. Itulah penguasa alam rahasia. Setan dalam diri menggenggam erat kedua tangannya dan menatap langit, sungguh tak berujung. Orang gila itu tiba-tiba bangkit, menyerap kekuatan jahat di sekitarnya, dan jatuh di samping Qin Fei Yang, dan berkata dengan suara yang dalam, seharusnya karena kita sudah lama tidak memasuki Pulau Bintang Tujuh, jadi aku ingin memaksa kita untuk masuk dengan cepat. Apakah ini juga berarti bahwa kekuatan jahat yang telah kamu serap selama seabad terakhir telah mengancam Pulau Bintang Tujuh? Orang gila itu mengerutkan kening. Memaksa mereka masuk dengan cepat tidak lebih dari sekadar mengganggu orang gila dan mencegahnya terus menyerap kekuatan jahat. Ini buktinya. Kekuatan jahat dalam tubuh orang gila itu hampir mencapai tingkat memasuki Pulau Bintang Tujuh. Dengan kata lain, penguasa alam rahasia tiba-tiba mengendalikan badai, yang juga merupakan petunjuk tak terlihat bagi mereka. Saya kira demikian. Tetapi saya rasa itu tidaklah cukup. Jika jumlahnya cukup, penguasa alam rahasia tidak akan bersalah menyerang kita lagi. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Sepertinya kita perlu menyerap sebagian. Namun badai telah melanda, bagaimana cara mengatasinya? Untuk mengetahui, badai hitam bahkan dapat menghancurkan kekuatan asalnya. Jika Anda tidak memasuki badai sekarang, Anda harus bersembunyi di penghalang kekuatan sumbernya. Memasuki pesona, tidak ada cara untuk menyerapnya lagi. Mari kita masuk ke dalam badai. Saat di jalan, penggal kepala para kerangka sambil menyerap kekuatan jahat mereka. Serigala bermata putih itu menggertakkan giginya dan berteriak. Tidak. Begitu kita memasuki badai, kita harus melaju dengan kecepatan penuh. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Sebenarnya tidak apa-apa. Area luar dapat menggunakan kekuatan asli Dong Yuexian. Dengan cara ini, kamu tidak perlu menghabiskan kekuatan jahat, dan kekuatan asli Dong Yuexian seharusnya banyak, jadi kita bisa sedikit memperlambat di area luar. Kata Long Chen. Dari area luar ke area dalam, paling lama butuh setengah hari. Berapa banyak kejahatan yang bisa kamu serap? Orang gila itu mendengus dingin. Kalau begitu, cobalah untuk menghindari badai ini. Qin Fei yang mengedipkan matanya, menatap serigala bermata putih, dan mendesak cepat. Serigala bermata putih itu melirik keempat Dong Yuexian, lalu dengan cepat mengubah tubuh mereka, dan sekelompok orang melompat. Termasuk Dong Yuexian empat orang. Pegang erat-erat, kalau jatuh, kakak enggak tanggung jawab. Serigala bermata putih itu mendengus dingin, lalu melebarkan sayapnya. Dalam sekejap, kehendak surga terbuka, berubah menjadi bayangan emas, dan menembus udara seperti kilat. Sangat cepat. Dong Tian Chen bergumam. Di darat ada kemauan ganda Qin Fei yang dan iblis hati, dan ada momen waktu ganda serigala bermata putih di laut, apakah itu untuk melarikan diri atau mengejar musuh, ia memiliki keunggulan mutlak. Sungguh. Masih merasa aman dengan orang-orang ini. Kalau bukan karena cinta, mereka tidak akan lari saat berada di padang pasir. Apa yang terjadi? Mengapa kecepatan badai ini begitu cepat? Namun ketika aku menoleh ke belakang, keempatnya berubah warna. Kecepatan serigala bermata putih cukup cepat, tetapi kecepatan badai hitam lebih cepat dari kecepatan serigala bermata putih. Berusaha untuk mengejar ketinggalan. Mereka tidak dikejar oleh badai hitam, jadi mereka tidak tahu arah datangnya badai hitam. Ini sudah batasnya. Serigala bermata putih berkata dengan serius. Alangkah hebatnya jika dewa bisa membawamu terbang. Dao Zhu tampak sangat kesal. Kecepatannya berada di alam rahasia dan sepenuhnya tidak terbatas, jadi jika dia diizinkan datang, dia pasti bisa membawa Kinfei Yang dan yang lainnya melarikan diri dari kejaran badai hitam. Kalau mau dibilang begitu, kalau kecepatan kita tidak diredam di sini, badai tidak akan mampu mengejar kita. Serigala bermata putih itu mendengus dingin. Yuexian. Dong Tianchen menoleh dan menatap Dong Yuexian. Namun Dong Yuexian memalingkan mukanya. Dong Tianchen membujuk, Yuexian, jangan keras kepala, semua orang sekarang berada di perahu yang sama, jika kamu ingin hidup, kamu akan mati jika kamu ingin mati. Iya. Kinfei Yang dan yang lainnya memandang Dong Tianchen dan Dong Yuexian. Apakah Dong Yuexian punya cara? Iya, saudari Yuexian. Tidak seorang pun dari kita tahu seberapa besar area di sekitarnya. Jika kekuatan jahat yang diserap oleh orang gila itu tidak cukup, maka kita semua akan tamat. Lagipula sekarang penguasa curang itu juga ikut campur, dan itu tidak baik untuk kita. Dong Xin juga membujuk. Menurutku ini adalah kapal pencuri. Kalau tidak, mengapa kita belum pernah menemui hal-hal ini sebelumnya? Dong Yuexian berkeringat dingin. Benar sekali, ini adalah kapal pencuri, dan sang dewa ingin turun sekarang. Dao Zhu Jie Jie berkata sambil tersenyum. Dong Yuexian melirik Dao Zhu, lalu Kinfei Yang, tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, kemudian tanda teratai putih muncul di tengah alisnya, dan cahaya suci pun berkedip-kedip. Nafas suci mengepul keluar. Apa ini? Para setan pun terkejut. Inilah jiwa pertempurannya, teratai para malaikat. Kata Dong Tianchen. Semangat juang. Semua orang melihat tanda teratai. Kekuatan supranatural bawaan, yang diberikan oleh para dewa. Dong Yuexian melambaikan tangannya, dan teratai malaikat meledak dengan kecemerlangan suci, berubah menjadi hujan cahaya, dan menyerbu ke arah serigala bermata putih. Ledakan. Dalam sekejap. Kecepatan serigala bermata putih itu tiba-tiba melonjak gila-gilaan, bahkan lebih cepat daripada saat berada di luar. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Serigala bermata putih sendiri merasa terkejut. Dia sekarang dengan jelas merasakan bahwa kehendak surga lebih kuat daripada sebelumnya, dan tampaknya dia telah mencapai tingkat kehendak ganda surga. Dan, waktu dua kali lebih cepat dan lebih cepat. Waktu momen ganda pada saat ini tampaknya telah mencapai titik waktu momen empat kali lipat. Karunia teratai malaikat, anugerah Tuhan, adalah untuk meningkatkan efektivitas tempur. Dong Tianchen menjelaskan. Meningkatkan efektivitas tempur. Sekelompok orang terkejut. Kanan. Misalnya. Anda memiliki keinginan surgawi yang besar, dan dengan restu Tuhan, Anda dapat mencapai tingkat keinginan surgawi yang ganda. Terutama Qin Feiyang dan Iblis Hati, mereka sendiri memiliki dua keinginan surgawi, dan jika mereka diberkati oleh para dewa, mereka dapat memiliki empat keinginan surgawi. Itu sama saja untuk sesaat. Serigala bermata putih sekarang memiliki waktu dua momen. Dengan restu para dewa, ia sekarang memiliki waktu empat momen. Secara keseluruhan. Baik itu kekuatan ilahi maupun hukum, anugerah teratai malaikat dapat ditingkatkan. Kata Dong Tianchen. Mengisap. Qin Feiyang dan yang lainnya langsung terkesiap setelah mendengar kata-kata itu. Semangat bertarung Dong Yuexian sungguh mengerikan. Tak heran bila Kaisar begitu mempercayainya. Dan, anugerah teratai malaikat tidak terbatas pada satu orang saja. Asalkan Yuexian bersedia, meski ada ribuan pasukan dan kuda, mereka tetap bisa mendapatkan berkah yang dianugerahkan Tuhan. Kata Dong Tianchen. Ini. Sekelompok orang tercengang. Ini tidak dapat dipercaya. Yang dimaksud Dong Tianchen adalah bahwa hadiah teratai malaikat dapat menutupi area yang luas. Sejauh menyangkut cakupan, kekuatannya telah berlipat ganda dan meroket. Misalnya. Jika legion malaikat maut dibawa ke garis depan, dan setelah mendapat restu para dewa, semua anggota legion malaikat maut dapat memiliki keinginan ganda dari surga. Coba pikirkan, pemandangan apa ini? Itu membuat kulit kepala Anda mati rasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!